...Milu Februari, ini makin lama akan makin turun tingkat kehadiran. Kenapa? Karena mereka pada turun ke Dabil. Jadi yang mimpi di sini ini, Komisi 3 ini, mimpinya cuma satu, Pak. Yaitu nanti kembali lagi menjadi anggota DPR. Nah ini hari ini, pasti nanti yang datang dugaan saya tidak korup. Kenapa begitu? Karena ini sudah tinggal 7 bulan. Nanti kita coblosan bulan Februari, tanggal 14. Nah ini kawan-kawan sudah bertarung nih. Kalau sudah bertarung itu, ya ini sambil ngobrol saja ya, sambil nunggu teman-teman. Kalau tarung itu sudah, kalau jadikan punya korps. Pak Firman mengatakan A sampai ke bawah A. Kalau di sini, enggak ada Pak kalau sudah tarung. Teman sendiri juga tusuk-tusukan, Pak, kerebutan suara. Satu partai, apalagi beda partai. Jadi itu nanti Pak Ansah ini, Pak Supri Ansah ini, di Sulawesi sana juga berkelahi sama temannya sendiri. Sama Pak Andi Rio. Sama Pak Andi Rio, suatu dapil. Berkelahi. Jadi yang masuk ke sini sebenarnya juga memang mantan petarung semua, Pak. Nah itu diuji lagi tiap 5 tahun. Nanti kalau sudah enggak pakai PEN, jendengan juga enggak akan nyapa kami, Pak. Percayalah. Kalau masih punya PEN, kita masih punya tanda tangan. Pak Kapolri masih butuh tanda tangan kami. Tapi kalau enggak nanti sudah lewat semua ini, Pak. Asli, Pak. Maka oleh karena itu mereka mau diturunkan ke bawah semua itu. Hari ini. Jadi mohon izin ya, Pak, ya. Kalau ini nanti tidak korup, itu bukan tidak menghormati Bapak-Bapak sekalian. Tapi mereka sedang menghormati kepentingannya. Lalu lagi tempur untuk kepentingannya sendiri. Jadi kira-kira gitu. Jadi nanti saya bisa saja membatalkan rapat ini karena tidak korup. Bisa. Ini enggak korup, kita batalkan lain kesempatan. Bisa. Nah ini kita tunggu ya, Pak ya. Pak Berman, kita tunggu 5 menit lagi ya. Kalau kira-kira enggak korup, kita batalkan saja. Supaya sampe juga happy. Punya tugas lain. Ini kan tugas konstitusi. Tapi yang memegang konstitusi sudah lagi enggak happy nih. Lagi pada cari kelapangan ini. Cari suara, Pak. Mohon izin, Pak. Hari ini, Pak Ansa, di tempat jenis kan satu suara kira-kira berapa? Sambil ngobrol dulu aja. Ini Pak, Santoso ini, Jakarta ini, Pak. Sudah pasti berat, Pak. Hari ini untuk jadi anggota diwan ke sini lagi. Ini nih yang berat sekali, Pak. Undang-undangnya itu memang undang-undang yang sangat individual. Tempur semua. Enggak ada yang tidak, Pak. Bahwa itulah repotnya. Jadi kalau Pak Johan Budi dulu, nih, kalau Pak Johan Budi dulu ketika di KPK, ngelihat DPR itu jelek aja. Jelek aja semua. Tapi setelah dia masuk di DPR baru tahu dia betapa susahnya menjadi anggota DPR. Tahu sekarang. Dulu pikirannya rumah di DPR seanggota diwan itu kelas A, Pak. Setidaknya ya punya tempat tidur yang hebat, kamarnya banyak, besar. Setelah masuk sekarang, kok sama rumah aku aja jauh lebih jelek ini. Ini true story itu orangnya ada, saya enggak bohong. Itulah kira-kira Pak Firman dan rekan-rekan sekalian situasi DPR hari ini. Jadi nanti saya sebagai Ketua Komisi 3 yang mengatur jalannya rapat di sini, bisa saya batalkan ini semua rapat. Ayo gini semua. Pak Jendral, kita tunggu lima menit lagi ya. Pokoknya saya minta maaf bahwa hari ini DPR kalau datangnya kayak begini, kita mohon maaf. Bukan tidak menghormati Bapak-Bapak sekalian, tapi karena kami sedang memikirkan nasib kami lima tahun ke depan. Ternyata. Terima kasih. 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 minyakakor lantas itu turun karena peraturan Kapolri yang membuat tarifnya nol itu bisa disoal di sini. Ini kira-kira gambarannya. Atas dasar ketentuan tersebut, kami ingin mengetahui capaian target PNPB dan pemanfaatnya di tahun 2022, serta target untuk tahun 2023. Selain itu, kita juga ingin postur dukungan anggaran tahun 2023 apakah masih perlu untuk dilakukan penajaman. Itu kira-kira. Untuk mempersingkat jalannya rapat, Komisi 3 ingin mendengarkan penjelasan dari Saudara Kakor Lantas, Saudara Irjen Firman, kami persilahkan untuk memberikan penjelasan. Rekan-rekan keselian, kita beri kesempatan Pak Kakor Lantas untuk menjelaskan yang kita tanyakan. Kami persilahkan Pak Kakor Lantas, monggo. Waktunya bebas. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat dan kami muliakan, Ketua Komisi 3 DPR RI, para Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, para Ketua Fraksi dan Anggota Komisi 3 DPR RI. Ijin menyampaikan laporan sesuai dengan surat undangan yang disampaikan oleh Komisi 3 kepada kami pada hari ini dengan nomor surat B-8056. Kami hadir pagi ini, Bapak, bersama seluruh staff lengkap, para Direktur dan para Kabak serta Kasubdit yang mengawaki struktur yang ada di Kor Lantas. Ijinkan kami pagi hari ini, moga-moga bahan sudah diterima oleh Bapak-Bapak semua. Kami menyampaikan bahan paparan, sekaligus kami ingin membacakan untuk runtutan. Moga-moga nanti bisa membawa kepada satu gambaran tentang hal yang ditanyakan maupun yang kami laksanakan selama tahun 2022 dan 2023 ini. Ada empat pertanyaan, Bapak, yang sudah kami terima. Ijinkan kami menyampaikan, moga-moga bisa terjawab dan kami mohon arahan nanti pada saat akhir daripada paparan kami. Yang pertama, untuk capaian target PNBP di tahun 2022 dan pemanfaatannya, serta target pencapaian PNBP di tahun 2023. Capaian atau realisasi PNBP fungsi lalu lintas tahun 2022 adalah sebesar Rp8.065.000.000.000 sekian atau 105,42 persen dari target sebesar 7,6 yang ditarget pada saat itu. Berdasarkan tabel di atas, pencapaian PNBP fungsi lalu lintas tahun 2022 terdapat sembilan komponen material regiden yang melebihi target 100 persen, yaitu STNK, BPKB, TNKB SIM perpanjangan, mutasi, SKUKP, TNKB batas negara, STNK, dan nomor registrasi pilihan. Hal tersebut dilatar belakangnya oleh, yang pertama, adanya kebijakan Kakor Lantas Pori terkait penghapusan data kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan pada program penggratisan atas biaya BBN II. Atas kebijakan ini, maka tingkat kepatuhan masyarakat meningkat, disertai dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh dispenda, sehingga secara langsung berdampak pada pencapaian PNBP khususnya STNK, BPKB, TNKB mutasi, tanda nomor kendaraan, dan nomor registrasi kendaraan pilihan. B, terkait SIM perpanjangan dan SKUKP yang mencapai target di atas 100%, dikarenakan masyarakat yang telah memiliki SIM lebih aware atau peduli untuk memperpanjang SIM yang dimiliki, dikarenakan prosesnya yang lebih mudah dan sederhana, terlebih dalam proses perpanjangan SIM, Kor Lantas telah membangun dan mengembangkan aplikasi SINAR. Sedangkan tiga komponen material regiden lainnya belum dapat mencapai target 100%, yaitu SIM baru, STCK, dan tanda coba kendaraan baru, dan tanda coba kendaraan bermotor, ada pun hal yang melatar belakang hal tersebut adalah dengan adanya kebijakan penyediaan tiang manual telah berimplikasi pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam memiliki SIM, khususnya SIM baru. Di lain sisi, penerapan ETLE saat ini belum meng-cover ketika seseorang pengendara atau pengemudi memiliki SIM atau tidak, karena pada saat mengendarai kendaraannya. B. Terkait STCK, bahwa saat ini proses registrasi kendaraan baru sehingga terbitnya STNK lebih cepat dibandingkan dengan masa berlakunya STCK yang 14 hari. Di lain sisi, pengadaan STCK saat ini masih memperhitungkan proses penerbitan STNK lebih dari 14 hari untuk kendaraan CKD dan 3 STCK untuk kendaraan CBU. Terkait tanda coba kendaraan bermotor, bahwa sesuai dengan jukrah, penggunaan STCKB dapat digunakan secara berulang, lebih dari 1 STCK dan STCKB dapat diterbitkan atau dicetak kembali apabila STCKB tersebut hilang atau rusak. Pemanfaatan anggaran PNBP korlantas pada tahun 2022, yang pertama anggaran PNBP korlantas tahun 2022 adalah sebesar 3,7 triliun dengan belanja modal sejumlah 1,250 triliun dan belanja barang sejumlah 2,5 triliun. Ada pun pemanfaatannya sebagai berikut. Untuk belanja modal, anggaran belanja modal sejumlah 2,5 triliun digunakan untuk pengadaan dan pengembangan IT serta sarana dan perasana korlantas polri sebagai berikut. Yang pertama pengadaan Runmore Roda 2, 4 dan 6 yang terdiri dari kendaraan patroli untuk jenis listrik Roda 2, kendaraan konvensional patroli sebanyak 100 unit, pengadaan Runmore Roda 2 Operasional Korlantas sebanyak 34 unit, dan lain sebagainya kami sudah siapkan di data, tidak kami baca seluruhnya, mengingat waktu. Kemudian perbaikan software dan peralatan pendukung untuk penegakan hukum lalu lintas. Adanya pengadaan kendaraan olah TKP, adanya kendaraan-kendaraan pertolongan, RAR yang kami maksud adalah kendaraan-kendaraan pertolongan di jalan, pengadaan alat ukur kadar alkohol dalam tubuh pengemudi, mengingat dari hasil ANF, banyak diduga masyarakat sudah mengkonsumsi alkohol ketika mengamudikan kendaraan yang khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Lalu pengadaan perangkat bodycam, pengadaan alat dan software pendataan Turjawali, software-software analisa kecelakaan lalu lintas, serta adanya pengadaan mobil handle, airplane nasional. Lalu perangkat satpas untuk SIM, pengadaan perangkat 6 satpas, pengadaan perangkat SIM keliling sebanyak 70 unit. Lalu berikutnya pembangunan TMC, RTMC, dan Smart City. Ada di Sukoharjo, DIY Banjarmasin, kemudian pengembangan RTMC di tiga poda, serta pembangunan yang masih berjalan, pembangunan Smart City di dan pasar. Pembangunan sistem aplikasi Core Lantas, pengembangan sistem aplikasi 3i yang sudah kita aplikasikan pada saat pengamanan baik kemarin lebaran maupun KTT, lalu penguatan aplikasi data lakal lantas online atau IRSMS. Berikutnya software dan peralatan pendukung regiden lalu lintas, pengadaan sistem digital QR Code untuk SIM, pengadaan alat cek fisik Runmore Digital, setelah pengadaan perangkat ASIP Digital Runmore. Nanti penjelasan akan kami sampaikan di belakang. Pengadaan peralatan mesin-mesin kantor, baik untuk videotron, komputer, maupun perbaikan lapangan tembak, serta pengadaan alat pemadam kebakaran, serta matras untuk mendukung latihan bela diri. Lalu untuk belanja barang, anggaran belanja barang sejumlah 2,5 triliun, digunakan untuk mendukung kegiatan bidang penegakan hukum, regiden, kamsel, bakops, bakrenmin, dan baktik. Lalu target PNBP fungsi lantas tahun 2023 adalah sebesar Rp8,831 triliun sebagai berikut, bahwa nomor satu, target PNBP fungsi lantas tahun anggaran 2023 sebesar Rp8,8 triliun meningkat sebesar 15,43 persen, yaitu sekitar Rp1,180 triliun dibandingkan target PNBP tahun 2022 sebesar Rp7,6 triliun. Capaian PNBP tahun 2023 Januari sampai bulan Mei, mau dijin Bapak tidak sampai bulan Juni, adalah sebesar 36 persen dari target sebesar Rp8,831, masih di bawah target Januari sampai dengan Mei sebesar Rp41,67 persen atau sebesar Rp3,679. Kami terus membangun upaya melalui kebijakan dan strategi untuk menstimulus tercapainya target 100 persen PNBP tahun 2023. Catatan yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Rapat tadi, bahwa Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor B1832 Dwaromawi tahun 2023 tanggal 28 Februari 23 perihal permohonan persetujuan penerapan tarif PNBP Polri sampai dengan 0, ini akan berdampak terhadap potensi pencapaian target PNBP tahun 2023 tidak akan mencapai 100 persen. Ini untuk bantuan dukungan kendaraan listrik, Bapak. Kemudian yang kedua, postur dukungan anggaran tahun 2023, program-program prioritas serta kebutuhan dukungan yang masih belum terpenuhi, terutama dalam rangka mendukung program pemerintah dalam dan mencapai target PNBP. Di slide kami sampaikan postur anggaran korlantas tahun 2022-2023. Ada pun anggaran PNBP korlantas. Pada tahun 2023, perbelanja terdiri dari perbelanja modal sebesar 1,4 triliun dan belanja barang sebesar 2,9 triliun. Pada tahun 2022, anggaran PNBP korlantas Polri sebesar 3,7 triliun atau 54,6 persen dari anggaran PNBP Polri sebesar 7 triliun. Sedangkan untuk anggaran PNBP korlantas tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar 15,46 persen apabila dibandingkan dengan anggaran PNBP korlantas Polri tahun 2022. Bila dilihat dari per program anggaran, terdiri dari program profesionalisme SDM Rp24 miliar, program penyelidikan dan penyelidikan tindak pidana Rp700 miliar, program modernisasi Almatsus dan Sarpas Rp1,5 triliun, program harkam tipmas Rp2,7 triliun. Program prioritas korlantas Polri adalah termasuk dalam 8 program quick win-win presisi Kapolri tahun 2023. Aipun program tersebut adalah sebagai berikut. A. Mengoptimalkan penegakan hukum melantas secara humanis dengan pemanfaatan ETLE, merupakan program 6 kegiatan kedua. B. Meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kepada peserta ujian SIM yang gagal, merupakan program 7 kegiatan 4. Menghilangkan budaya pungli, gratifikasi transaksional dalam pelayanan publik SIM dan STNK, merupakan program 7 kegiatan 5. Program-program prioritas korlantas tersebut di atas dilaksanakan oleh pengemban fungsi lalu lintas di jajaran kewilayahan. Dalam pasal 17 PP80 2012, peralatan pemeriksaan pesertaan light jalan run more paling sedikit terdiri atas alat uji rem, alat uji gas buang, alat uji penerangan, atau alat uji kebisingan. Alat uji ini belum semuanya terpenuhi, hanya alat uji al-hokho saja yang telah diadakan pada tahun 2023 sejumlah 100 unit. Kemudian catatan berikutnya adalah adanya pertambahan permintaan pengawalan dari kementerian lembaga, namun sudah tiga-tiga tahun terakhir ini kami belum alokasikan kembali pengadaan motor dan pengawalan. Tambahan terbaru adalah yang listrik, yang sebenarnya digunakan oleh KTT pada saat di Bali. Kemudian sistem pembinaan dan penyelenggaran fungsi lalu lintas yang meliputi dikemas lantas, gak akum, kemudian jian lantas, registrasi dan diintivasi kendaraan bermotor, serta pengadaan mengadakan patroli jalan raya. Untuk bidang kamsel kor lantas, yang pertama polisi sahabat anak, ini dokumen-dokumen yang kami sertakan, kemudian ada pocil, kemudian kami masih menggiatan di taman lalu lintas, cara aman ke sekolah, patroli ke sekolah, kuatri keamanan sekolah, serta polisi go to school. Lalu yang G adalah desiminasi atau memberikan pemahaman kepada para guru, karena kami berasumsi kalau-kalau murid ini berganti, kalau guru ini dia akan selalu berada di sekolah-sekolah untuk memberikan materi lalu lintas kepada peserta didik. Kemudian kampus pelopor keselamatan, mohon dijin Pak, KPK namanya juga Pak, tapi ini KPK, ditulis dengan huruf, ini adalah kampus pelopor keselamatan. Jadi kami masuk ke kampus-kampus dengan harapan mereka bisa menjadi pelopor untuk tertib lalu lintas. Lalu kampung tertib lalu lintas, kampanye tertib lalu lintas, lalu melalui media-media elektronik, baik TV maupun medsos serta TV program, lalu pembinaan dan penyelolaan komunitas. Pengkajian masalah lalu lintas, yang pertama tentang andalalin, adalah kegiatan kajian lalu lintas yang memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam suatu wilayah yang terdampak, karena adanya pembangunan pusat kegiatan, pembangunan pemukiman, dan pembangunan infrastruktur dapat melayani lalu lintas yang ada. B, kajian jalan tol. Alhamdulillah, untuk kajian jalan tol, sudah kita laksanakan bersamaan persiapan pengamanan lebaran dengan kita laksanakan dalam dua tahun belakangan ini. Bersama para stakeholders terkait. Kemudian kajian kawasan industri, kajian penyeberangan, kemudian kajian untuk pemindahan ibu kota, negara Republik Indonesia, algoritma road safety, kajian block spot atau trouble spot untuk mengantisipasi atau serta menghilangkan faktor penyebab kecelakaan, lalu kajian antar moda transportasi anggota umum, kajian wilayah perbatasan, kajian lokasi-lokasi wisata, TARC atau Traffic Accident Research Center yang dimaksudkan untuk tujuan dari program ini adalah melakukan penelitian kecelakaan lalu lintas dan menyanggarakan penelitian-penelitian terkait kecelakaan lalu lintas. Tim Korlantaf berkolaborasi dengan akademisi dari berbagai disiplin yang berbeda untuk melakukan penelitian terhadap kecelakaan lalu lintas. Lalu, indeks road safety, penyusunan indeks kelamatan jalan sebagai instrumen pengukuran kinerja keselamatan jalan maupun perencanaan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan keselamatan jalan raya. Yang terakhir adalah road safety partnership, kegiatan-kegiatan yang langsung berada di jalan, kegiatan-kegiatan yang dadaftarkan oleh masing-masing poda jajaran dengan melibatkan para pemangku kepentingan untuk mencegah laka maupun kerjasama penanganan pasca laka lantas. Kami laporkan kepada Bapak dan Ibu peserta rapat sekalian bahwa sampai hari ini jumlah kamera atlet adalah 433 untuk yang statis, 5 untuk wait in motion atau untuk penimbangan yang bersifat mobile, kemudian 806 mobil hand-held, 65 mobil on board. Sedangkan yang dibutuhkan, kami yang memiliki data masih cukup jauh Bapak, 3.465 yang statis, kemudian wait in motion ini sampai 1.472, dan lain sebagainya. Kami laporkan bahwa pemenuhan atlet yang menjadi program Bapak Kapolri ini berada di tengah-tengah anggaran berjalan, dan kami mengadakan tour kepada Bapak-Bapak dan Ibu para pimpinan daerah di wilayah dengan mengingatkan tentang potensi peningkatan pajak kendaraan bermotor di wilayahnya masing-masing, karena ternyata potensi ini sampai trilionan Bapak. Jadi kami juga mendorong para dirlantas, para kasar lantas, untuk juga merapat ke DPRD 1 maupun 2 masing-masing, dengan harapan apabila anggaran yang diturunkan ke korlantas maupun ke polda-polda tidak mencukupi, kita harapkan adanya hibah dan lain sebagainya untuk menambah kekurangan anggaran ataupun sifatnya penambahan barang-barang yang ada di wilayah bisa dipenuhi oleh pimpinan-pimpinan daerah. Kemudian, etle yang merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik, ini juga kita tingkatkan terus kemampuannya untuk bisa mengenali plat nomor sampai kepada jumlah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat ketika berada di jalan raya. Manfaatnya adalah satu, mampu membangun budaya tertib, kemudian meminimalisasi potensi pelanggaran, adanya sistem terpadu, mendukung program pemerintah, meningkatkan kualitas keselamatan, mampu memberikan pelayanan prima bidang keamanan keselamatan ketimbangan lalu lintas, serta mencegah konflik antara petugas dan masyarakat, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Ini menjadi catatan Bapak Kapolri, khusus untuk pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi, diharapkan petugas bisa lebih aktif di jalan untuk memberikan teguran langsung, sehingga pencegahan, kecelakaan ini bisa diminimalisasi. Kemudian kami laporkan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sampai hari ini, Alhamdulillah, jujur Pak secara pribadi, ini kami sudah mulai pada saat tangkat kami pamen dulu Pak di Korlantas, ini baru bisa ditandatangani tahun ini Pak. Bapak Kapolri, Bapak Jaksa Agung, dan dari MA, menandatangani kesepahaman tentang pemanfaatan dana tilang. Jadi selama ini masyarakat tahunya kalau tilang itu uang masuk ke polisi Pak. Alhamdulillah ini tiga pimpinan sudah tanda tangan, mohon dukungannya untuk bisa disampaikan ini ke Menteri Keuangan Bapak. Sehingga anggaran yang kami laporkan tadi, selama ini kami memanfaatkan adalah dana PNBP Rehiden. Untuk gak kum dan lain sebagainya, kami mencoba melalui pemanfaatan dana tilang ini melalui Menteri Keuangan, bisa menambah, dan kita fokuskan ke insentif dan penambahan alat-alat penegakan hukum lalu lintas. Ini kami perlu sampaikan karena kami meyakini bahwa Bapak Komisi Tiga adalah yang mengomandoi tiga apat penegakan hukum ini, Bapak. Terima kasih, Pak. Kami akan melanjutkan. Kemudian, IRSMS, kami sampaikan kepada Bapak tadi, bahwa ini penting kita laksanakan program-program ini, dan kemarin beberapa program ini sudah dipatenkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kita harapkan dukungan-dukungan ini menjadi satu dukungan yang bisa berjalan secara terus menerus dalam setiap program tahun anggaran yang ada di, khususnya di Polri dan Polisi Program Korlantas, maksud kami, untuk terus secara otomatis dimasukkan dalam program-program yang berkelanjutan. Kami berharap dan dengan adanya IRSMS ini penting, karena jika Polri menyajikan data yang tidak akurat, tentunya dampaknya juga akan lebih luas lagi. Bahkan dapat mencerminkan kinerja Polri yang buruk, sehingga data yang disajikan Polri mengenai korban dan kerugian material akibat laka tidak digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan dalam merancang anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, kami terus harus berkomitmen melaksanakan sistem dan metode pendataan tersebut dengan bersungguh-sungguh, sesuai dengan instruksi-instruksi yang telah diturunkan seluruh di telan tas polda dan telah dilaksanakan pelatihan kepada personil untuk menanganinya. Untuk menunjukkan hal tersebut, diperlukan pendataan kecelakaan lalu lintas yang valid, dan RSMS ini sudah kami gunakan sejak tahun 2011 sampai sekarang. Pada Kementerian Lembaga Tingkat Pusat telah menggunakan database ini sebagai dasar perbaikan guna mewujudkan lalu lintas yang berkeselamatan. Kemudian kami juga mengembangkan terus penanganan laka metode TAA, ini didampingi dengan kendaraan TAA-nya Bapak. Kemarin beberapa kecelakaan kita sudah memanfaatkan teknologi ini untuk memaksimalkan objektivitas penanganan laka. Alhamdulillah, kejaksaan sudah menerima dengan baik hasil TAA ini, sehingga kita bisa menggambarkan secara real tentang proses terjadinya sebuah kecelakaan melalui tiga dimensi yang dihasilkan dari proses alat ini. Namun, sekali lagi, alat yang dibutuhkan masih cukup banyak, sehingga kami tadi berpikir bahwa dari pemanfaatan dana tilang inilah TAA bisa kita tambah, Pak. Moga-moga ini tidak mengurangi dana PNBP Regiden ketika kita sudah menambah dari dana tilang. Mohon dukungan dari Bapak semua untuk ini bisa, supaya uangnya Pak Yusri ini bisa dipakai untuk Regiden maksimal, maksimal uang tilang ke PAAan dan di Regakum. Kemudian, penyidikan laka lantas dengan anggaran lidik sidik, kami juga masih harus bekerja keras karena kemampuan untuk melakukan peningkatan latihan kompetensi yang bersertifikat para penyidik laka, masih jauh dibanding dengan penyidik yang ada di tanah air. Karena ini sekali lagi keterbatasan anggaran, moga-moga dari data, dari anggaran-anggaran yang ada kami bisa menambah jumlah penyidik yang mendapat sertifikasi. Arahan Bapak Kapolri sudah jelas, Pak, sekarang yang boleh melakukan penilangan adalah penyidik yang bersertifikasi. Jadi tidak semua anggota di jalan dibekali dengan tilang, karena tilang ini juga konsumensinya nanti adalah dengan insentif yang diterima. Moga-moga dari dana tilang ini lagi juga akan diturunkan dan insentif baik yang di belakang, yang di back office, atlet maupun petugas yang ada di lapangan. Kita ingin mendorong masa anggota kita yang malas-malas ikut dikjur, Pak. Tidak kita kasih tilang, Pak. Biasanya mereka cuma mau di jalan, kita bilang kalau harus ada sertifikasi dan kualifikasi tertentu, baru dia dikasih pegang tilang dan nanti konsekuensinya mendapatkan insentif. Kemudian kami juga mengembangkan aplikasi e-Turjawali. Dengan adanya aplikasi ini, kita harapkan kita bisa membaca peta pada setiap kantor-kantor kita sekarang sudah berubah, Pak. Tidak lagi kotak-kotak seperti yang kita kenal dulu kantor polisi, tapi sekarang semuanya rata-rata sudah ada model command center dengan pantauan CCTV dan lain sebagainya, memudahkan petugas yang ada di kantor untuk memberikan instruksi kepada petugas yang ada di lapangan, serta diberikan bekal-bekal yang lain selain smartphone maupun bodi kamera yang ada di petugas masing-masing. Namun sekali lagi ini juga perlu kita adakan penambahan-penambahan dalam setiap tahun anggaran yang berada. Lalu yang tidak kalah penting, kami juga sedang membangun adanya peraturan, melalui peraturan presiden tentang rencana umum nasional keselamatan adalah program pembangunan aplikasi traffic attitude record. Jadi kepada mereka yang terlibat laka, nanti ada sistem pencatatan dan moga-moga pencatatan-pencatatan ini nanti bisa digunakan oleh Bapak-Bapak kita di pengadilan, apakah yang bersangkutan masih layak pegang SIM atau di penalti untuk sementara waktu. Kemudian kami laporkan kepada Bapak dan Ibu juga sekalian, pada penyelenggaraan lebaran dua tahun lalu, dari hasil koordinasi kami dengan PUPR dan pengelola jalan tol, Alhamdulillah kami bisa memanfaatkan gedung yang tidak dipakai di kilometer 29 milik Jasa Marga, sekarang sudah menjadi kantor PJR yang tahun lalu dan tahun kemarin ini kita optimalkan untuk pengamanan lebaran, karena isinya peraturan dan sumbangan data yang masuk sudah pada level kerjasama yang cukup baik, sehingga bisa dimanfaatkan. Artinya kami juga sedang mengupayakan melalui rapat forum pagi hari ini, mohon dukungan kepada Bapak-Bapak Komisi 3 untuk bisa berbicara juga dengan Komisi 5, dengan Penteri PUPR Pak, kemarin kami sudah ada groundbreaking untuk pembangunan kantor PJR di jalan tol Pak. Moga-moga ini menjadi satu persyaratan layanan minimum yang harus ada di setiap penyelenggara, kalaupun Pak Asrena tidak punya anggaran gitu Pak. Ini tinggal dukungannya dengan Komisi 5 menalui Penteri PUPR. Ini adalah contoh gambar prototipe yang sedang kita perjuangkan, kemarin sudah ada groundbreaking, moga-moga ada keberlangsungan. Yang satu ada di Kali Kangkung, klimatan 414, yang satu ada di sekitar Jogja. Jogja. Nanti di sana dari rencana pembangunan jalan tol yang akan dibangun oleh jalan, oleh Menteri PUPR adalah persimpangan tersibuk di Jawa Tengah. Oleh karena itu tempat ini cukup strategis, dan Alhamdulillah mereka sudah mengakomodir ini, moga-moga tidak ada masalah tentang pengalihan status barang milik negara ini, atau sama saja Pak uangnya uang negara juga, yang pakai alat negara juga, tinggal nanti dukungan lain-lainnya akan turun kemana. Karena semuanya menggunakan IT, pasti dukungan yang terbesar besok adalah pada kebutuhan tentang kepastian dukungan dari jaringan. Bapak dan Ibu sekalian, kami juga terus menambah, tadi sudah kami sampaikan tentang kendaraan-kendaraan roda 2 atau roda 4, namun karena dunia juga sekarang sedang berkembang, kami harus memastikan kepastian dan ketepatan perencanaan, apakah yang kita beli masih yang berbahan bakar fosil, ataupun yang berbahan bakar listrik. Tapi ini semua masih ada ketergantungan bagaimana PLN, bagaimana fast charging dan lain sebagainya disediakan. Untuk forum-forum tertentu, KTT yang sifatnya internasional, kebutuhan ini sudah kita gunakan pada saat 2 KTT, baik Labuan Bajo maupun di Bali. Data yang terkait pertumbuhan jalan dari Badan Pusatat Statistik, jalan terus bertambah, kemudian masih jalan yang terpadat adalah sekitar Jawa, namun kami memproyeksikan bahwa ke depan tol Trans Sumatra, tol Trans Jawa, Trans Kalimantan dan Ibu Kota, Trans Sulawesi, bahkan Trans Papua. Nanti kami akan sampaikan mohon dukungan yang berikutnya tentang antisipasi tentang tugas yang baru saja kami sampaikan. Dengan kemenangan dan beban tugas polantas yang sedemikian luas, kami memiliki beban kerja yang cukup tinggi, sehingga tuntutan personil polisi launitas yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkandilan, maka kami menganggap perlu melakukan rasionalisasi dalam rangka pengaturan struktur organisasi Korlantas Polri. Salah satunya ya ini menguatkan organisasi subditual dan PJR Ditgakum Korlantas Polri menjadi Direktora Polisi Laulintas Jalan Raya. Kami sudah masukkan usulan ini ke Pak Asrena, Pak mohon dukungannya barangkali tadi untuk menjawab yang akan mengawaki trans-trans ini, karena ke depan bukan hanya patroli, tapi juga menangani kasus laka-laka yang ada di jalan tol. Kami berharap PJR di depan akan setingkat dengan bintang 1. Kemudian yang berikutnya, upaya-upaya regiden Korlantas Polri, yang pertama adalah layanan samsat digital nasional untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB dan SWDK LLJ secara online melalui smartphone, baik Android maupun iOS, dari mana saja dan kapan saja tanpa harus ke samsat, telah terimplementasi pada 33 dari 34 provinsi. Kemudian catatan berikutnya adalah penerbitan STNK dan TNKB khusus atau rahasia. Ini yang banyak ditanyakan Pak, sekarang mohon maaf. Secara selektif kita laksanakan dan ketat untuk memastikan tercapainya tujuan penerbitannya, yaitu untuk pengamanan pejabat, baik personil dan runmore yang digunakan. Ini kami evaluasi Bapak, contoh kami menerbitkan katakanlah RF waktu itu, dari hasil evaluasi kami ternyata polda-polda khususnya Metro Jaya bukan hanya menerbitkan RF ini untuk pejabat yang sudah ada plat nomernya, tapi juga diberikan kepada umum. Kami khawatir ini yang memacu peningkatan PNBP. Sehingga mengabaikan RF tadi. Sementara perilaku yang menggunakan RF di jalan, tambah lampu biru, tambah sirine, kita suruh minggir semua Pak. Padahal bukan siapa-siapa. Sehingga itu kami hentikan, dan kami sekarang tidak lagi menerbitkan secara sendiri, tapi semua lewat rekomendasi Baintelkam dan Propam. Jadi korlantas ini dikontrol, daripada dirilantas juga dikontrol Pak. Jadi nomor-nomornya nanti yang terbaru sudah ada, yang keluar. Jadi RF-RF besok sama dengan yang lain Pak. Nanti untuk yang baru, melalui Pak Kabik, baru kami terbitkan dengan catatan yang ada. Ini contoh yang kami sampaikan. Ini nomor khusus Bapak. Nomor khusus Pak. Kalau yang nomor rahasia, tidak kasih tahu Pak. Namanya juga rahasia kan begitu Pak ya. Jadi kalau Bapak pakai rahasia, tidak kita kasih tahu ke orang, tapi kalau tercatat di Edle, kita tahu persis, oh yang pakai ini, nomor aslinya ini. Itu yang sedang kita kandungkan. Namanya rahasia Pak. Itu khusus Pak. Yang rahasia, rahasia bebas Pak Habib. Nomornya acak. Kita acak Pak. Jadi tidak ada yang tahu ya, polisi pun tidak tahu. Namanya juga kita amankan mobil dan petuk pegawainya. Siap Pak. Siap, mohon untuk malu Pak Habib. Siap. Siap, kemudian kami menghadirkan layanan e-faktur. Sebagai sistem terintegrasi antara dealer, agen pemegang merek, dan Polri. Ini sebagai jawaban janji kami kepada Bapak-Bapak Komisi 3 pada saat kami baru menjabat, bahwa selama ini kami menunggu di belakang loket Pak. Yang daftar, yang kita kasih nomor. Sekarang kita akan tiru Menteri Dalam Negeri Pak. Bayi baru lahir, sudah punya enikah. Jadi mobil baru diproduk, kita harapkan ini sudah link ke dataran mor kita. Nah melalui e-faktur ini Pak. Jadi nanti kita harapkan, yang sifatnya pelayanan lambat-lambat, pakai coba-coba nomor kendaraan, moga-moga besok Bapak-Bapak ke dealer beli itu sudah bisa dapat nomornya. Nah nomor yang kita ingin perjuangkan Pak, untuk menambah PNBP, bukan dengan jual RF tadi itu, monofo kami menggunakan istilah jual Pak. Selama ini kita terkesan begitu, mengejar target. Besok kita harapkan, pemerintah bisa menerbitkan satu keputusan, nomor itu bisa, contohnya saya pakai contoh mobil ini, Yusri 1 Pak. Kalau dia berani bayar 500 juta, untuk 5 tahun, kenapa tidak? Tapi masuk PNBP Pak. Itu jauh lebih realistis, bebas ganjil-genap kita tawarkan, kalau namanya Yusri-nya ada 16 orang yang mengajukan, kita lelang Pak, sampai paling mahal tertinggi siapa, masuk negara lagi Pak. Jadi mohon izin, mungkin itu perhitungan PNBP ke depan, yang jauh lebih realistis, ketimbang, mohon maaf, kami mohon sekali lagi, SIM jangan dijadikan target Pak, kami khawatir kasar pentas kami jualan lagi, tidak lulus, jilus lulusin Pak. Sudah terjadi, yang belum waktunya pindah golongan, dipindahkan Pak, ngejar PNBP. Nah, barangkali penawaran ini, kami harapkan dukungan dari Bapak, moga-moga segera bisa terbit, nanti plat nomor kita perbaiki Pak, data ranmor kita pastikan, siapa yang berminat dengan nomor-nomor tertentu, toh masuk semua ke data kita sejak diterbitkan, sampai kepada pencatatan nanti apabila tercatat di Adplay. Ini menjadi solusi alternatif untuk menambah PNBP negara. Selain tadi kami upayakan dari dana tilang yang selama ini, tidak tahu kemana Pak. Siap. Kemudian, kami juga menghadirkan aplikasi ERI, yang kami sampaikan tadi, ERI ini elektronik, registration dan identifikasi, jadi semua kendaraan masuk ke data ERI, baru nanti silakan digunakan untuk apakah swasta, kalau kita melihat sekarang di lapangan Pak, banyak plat nomor yang mungkin saya tidak tahu lagi dari, semua instansi mengeluarkan plat nomor masing-masing, kesekjenannya. Kami khawatir undang-undang lalu lintas tidak jadikan acuan Bapak. Semua pakai kewenangan masing-masing, bukan aturan lagi undang-undang lalu lintas. Akhirnya nanti Bapak-Bapak pasti akan bingung ini nomor siapa, ini nomor siapa, dan itu ditiru lagi-lagi oleh tukang yang bikin pinggir jalan. Nah kami tidak bisa kontrol lagi Pak ini siapa, bagi ketika dipotret sama ERI, ternyata tidak pernah terdata. Moga-moga dengan adanya e-faktur, kita proaktif mencatat, penegakan hukum juga semakin tertib. Kami dengan tim samsat nasional, sudah berjalan kepada para gubernur, untuk meminta menolkan biaya balik marmar Pak, dan pajak progresif, karena faktanya tidak, mohon maaf bahasa jakatnya tidak ngefek, kenaikannya tidak ada, itu dipakai untuk menghindari pajak itu sendiri Pak. Alasan mereka, saya mau balik nama, tapi biaya balik nama lebih mahal daripada harga kendaraannya. Sehingga data run more kita tidak dapat Pak. Sedangkan kami mendapatkan amanah, mengidentifikasi kendaraan dan pengemudi. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga melalui dari samsat nasional, yang tadi untuk orang yang punya mobil, mau tiga, empat, biar saja. Tidak usah diprogresif, karena faktanya kemarin terjadi Pak. Ketika kami berbicara dengan Ibu Niko dari Pertamina, untuk menghitung tentang subsidi, ada orang yang secara di catatan harus mendapat subsidi, tapi dia punya mobil Alphard. Rumahnya gubuk Pak. Ternyata ini titipan, cuma pinjem SNK menghindari pajak progresif. Itu kalau mobilnya, mohon maaf, tapi mohon maaf saya menyebut merek, mobil yang menggunakan bahan bakar yang harus disubsidio oleh pemerintah Pak ternyata. Nah ini, ketidaktitipan ini harus kami jawab dengan identifikasi tadi. Kedepan, yang tidak bayar pajak barangkali Pak, yang nomornya tidak jelas, barangkali tidak bisa nozzle itu menguncurkan biaya bahan bakarnya. Atau tidak bisa parkir barangkali. Nah ini saya kira tugas kami menertibkan data ini yang mohon dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk memastikan tentang RI ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang sudah kami laporkan di depan tadi tentang program konversi kendaraan dengan memberikan pembebasan biaya nol. Karena ini sudah, siapannya sudah arahan dan Pak Kapur sudah menerbitkan surat sehingga kami harus loyal dengan ini tinggal menunggu mekanismenya bagaimana. Tapi yang pasti ini mengurangi PNBP kalau kita menggantungkan lagi dari materialnya tadi. Karena semuanya TNKB-nya, STNK-nya, BPKB-nya. Kita subsidi. Sedangkan kita pada saat pesan kita beli material. Ini yang tahun 2003 ini sedang berjalan. Kemudian kami juga terus mendorong kesadaran pembayaran pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas yang dapat secara langsung dapat meningkatkan PNBP dengan inisiasi penghapusan BBN 2 dan pajak progresif kendaraan bermotor. Kami dihubungi oleh senior kami kebetulan menjabat gubernur Kaltara sekarang Pak. Jadi yang ada di sana mobilnya itu kan platnya plat Kalimantan Timur yang paling banyak. Ini mantan Kalimantan juga ya. Ini kita enggak dapat pajak kendaraan bermotor. Semua bayarnya di daerah masing-masing tapi pakai jalan di provinsi itu. Mobil Jawa atau mobil tempatnya Pak Yusri? Dede. Tindak ke sana. Sehingga apa yang kami dorong untuk BBN 0 ini kita harapkan siapa saja yang mengoperasionalkan kendaraannya di daerah tersebut bisa balik lama dan dia bayar pajak di sana. Sehingga daerah punya biaya untuk membangun daerahnya. Termasuk bisa bantu polisinya maksud kami begitu Pak. Nah salah satunya sudah dibuktikan dengan beberapa pimpinan daerah yang mendapatkan apresi dari Bapak Kapolri dengan membantu memasang Edlei di wilayahnya masing-masing. Itu kemarin pada saat beberapa penyelenggaran sudah mendapatkan apresi dari Bapak Kapolri. Moga-moga bisa diikuti oleh para gubernur lainnya karena uangnya cukup banyak Pak. Potensinya triliunan Pak. Sedangkan kemarin tahun 2022 berdasarkan perhitungan kami sekarang nasional rata-rata orang bayar pajak di Indonesia hanya 40%. 60-nya enggak tahu kemana Pak. Ini sayang Pak. Artinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Kemudian yang berikutnya dari Regiden adalah kami rencana membangun gedung BPKB prototipe yang nanti di dalamnya ada ASIP Digital Runmore. banyak anggota kami sakit-sakit batuk-batuk Pak hanya suruh jagain berkas yang bertahun-tahun nyarinya pun susah perlu ruangan lagi besar nanti ke depan akan kita jadikan digital. Jadi artinya produk-produk nanti yang berupa kertas akan kita kurangi secara bertahap barangkali untuk memastikan data-data ini yang penting semua terintegrasi bisa dimanfaatkan oleh negara dan para otoritas secara terbatas untuk kebutuhan yang berbagai macam kepentingan. Kemudian yang berikutnya cek fisik digital runmore untuk memastikan kecepatan dan keakuratan yang selama ini kita ngecek manual kita akan melaksanakan secara secara digital dengan harapan pemindahan fisik runmore dengan kamera endoskopi ini dapat memindai nomor rangka nomor mesin kendaraan sehingga dapat meningkatkan kualitas data itu sendiri. Kemudian arsip digital runmore sudah kami sampaikan kepada Bapak karena ruangan juga terus bertambah mudah kebakaran bencana alam atau kelalaian banjir sudah terjadi Pak sehingga ini akan kita digitalisasi ke depan mohon dukungan untuk keberlangsungan program-program ini. Kemudian yang berikutnya kami juga sudah sekaligus mengeluarkan SOP-SOP-nya untuk pengelolaan arsip pemindahan runmore dan sebagainya Kemudian kami masuk kepada program prioritas beberapa cuplikan program prioritas dalam penerbitan SIM dimulai dari pelaksanaan ujian praktek penggunaan electronic drives kami menyebutnya e-drive dapat dilihat sensor dan teknologinya Kemarin ada surat kepada Bapak Kapolri menyatakan bahwa kami selama ini tidak pernah tahu gagalnya di mana melalui praktek ini dia bisa lihat langsung Pak gagalnya di mana gagalnya berapa nilainya berapa kemudian kami juga dalam penerbitan SIM ini Bapak Kapolri memerintahkan kami untuk membantu masyarakat dalam memudahkan proses perolehan SIM dan kami menjawab dengan kami mencatatkan buku soalnya Pak SIM A dan SIM C mungkin sudah ada panduan moga-moga dengan buku ini dan nanti kita bisa masukkan juga ke aplikasi masyarakat bisa langsung baca Pak itu ada soalnya dan jawabannya apa yang harus dikerjakan oleh mereka pada saat di belakang kemudi hanya nanti pada saat ujiannya kami acak Pak jadi kalau mau lulus silahkan baca semua SIM A dan SIM C dengan jawaban artinya itu penjelasan kenapa dia harus berbuat hanya tinggal rem atau terus di aplikasi yang akan mereka hadapi pada saat ini kami juga mendorong para sekolah mengemudi untuk memiliki fasilitas yang sama untuk mereka bisa latihan pada saat ujian di kantor polisi karena kami juga menyadari kantor polisi belum semuanya punya alat uji kita dorong mereka untuk kerjasama dengan sekolah mengemudi yang memiliki kualitas yang sama buku ini kita akan bagikan gratis bisa dilihat juga di aplikasi apabila tidak ada yang dicetak moga-moga ini jawaban kami sebagai tidak lanjut arahan pimpinan untuk memudahkan masyarakat memperoleh SIM sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa pelajari lebih awal ya dulu kita dimarahin Pak gimana mau lulus belum pernah ditentir belum pernah dikasih latihan tiba-tiba ujian nah sekarang sudah ada bukunya moga-moga ini jawaban kita kepada masyarakat bahwa kita ingin masyarakat semuanya selamat dengan pengetahuan dan atitude yang bisa dirubah setelah mereka membaca dan melatih diri kemudian yang kami sampaikan kepada Bapak kemarin atau tadi juga kami sampaikan lagi tentang kenapa SIM jangan diingatkan target PNBP Pak kami khawatir dengan adanya target ini kita mengabaikan faktor keselamatan kita memudahkan orang tapi di satu sisi kita sebenarnya mengorbankan mereka untuk menjadi calon-calon korban kecelakaan lalu lintas kini pun kita masih diperintahkan Pak Kapuri lagi untuk menguji lagi apakah praktek angka 8 itu masih relevan begitu Pak sampai hari ini nanti kita akan coba terus kembangkan karena kami juga mengacu kepada yang diberlakukan secara internasional praktek-praktek ini tentu saja harus diiring dengan tidak adanya kesan mempersulit dari anggota untuk transaksi tapi lebih kepada meningkatkan kemampuan motorik para calon pengemudi sehingga mereka bisa aman ketika berkendaraan di jalan kemudian penurunan kualitas pelayanan ini juga kita tidak ingin uangnya tanda kutip masuk tapi kualitas pelayanan kita menjadi kecil kemudian kita juga mengurangi adanya modus-modus penyimpangan yang terkesan berlomba-lomba menjual SIM dengan target produksi SIM tapi menghilangkan esensi kompetensi pada SIM kami berharap mohon bantuan juga bahwa ini kita ingin masyarakat sekali lagi bentuk hadir negara dalam perlindungan bukan kami mempersulit sekali lagi Pak kami kemarin tanya ke Jepang itu ternyata kalau ngambil SIM itu sampai program seperti D3 itu biayanya 40 juta jadi begitu lulus SIM dia selamatan Pak kalau dikita di sini kasihanlah dikasih saja buat cari makan tapi tidak selamat Pak di jalan kami khawatir itu dosanya jadi dosa kami Pak kemudian terakhir adalah prioritas keselamatan dan pelayanan publik ini tentunya sekali lagi SIM ini kita harapkan adanya pembedaan pelayanan penerbitan SNK tapi SIM pelayanan adalah pelayanan dengan tidak mempersulit atau adanya tidak transparan dalam pembayaran kami akan mengupayakan seluruhnya melalui pembayaran dengan bank kemudian kami menyampaikan mohon maaf sekali lagi Pak ini mungkin rangkuman tentang hambatan-hambatan dalam pelayanan untuk kopsi korpsi lalu lintas yang perlu untuk segala dilakukan perbaikan adalah pemenuhan pembangunan net lay kemudian pengelaran pembangunan gedung satpas dan BPKB prototipe ini moga-moga tadi yang kami sampaikan bahwa harapan anggaran alokasi yang dari PNBP Regiden bisa dimaksimalkan ke gedung dan perangkatnya lalu pengadaan kendaraan bus sim link ini masyarakat banyak yang terbantu dengan Sabtu Minggu kita mengadakan layanan sim keliling kemudian kita juga berharap adanya anggaran sertifikasi instruktur setiap tahun ini semakin berkurang kemudian kami juga sedang proses pembangunan sarana Indonesian Safety Driving Center yang nanti ini akan menjadi pusat pelatihan baik sekolah mengumudi maupun parah instruktur lokasinya ada di Serpong lapangannya sudah ada cukup luas tinggal nanti kita akan maksimalkan ini moga-moga bisa diikuti pembangunan ini di masing-masing daerah kemudian kami juga masih terus menyusun beberapa perkakor lantas untuk yang sudah ada tapi nanti beberapa yang akan baru terrealisasi pada tahun 2003 ini untuk perpol karena masalah terkait dengan anggaran Bapak dan Ibu sekalian mungkin sementara ini yang kami sampaikan yang dapat kami laporkan tentang hal-hal yang kami lakukan tahun 2022 dan 2023 mohon arahan mohon masukan dan koreksi moga-moga pada pendalaman berikutnya bisa kita jawab kalau mungkin ada masalah-masalah yang secara spesifik disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat demikian mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan demikian papanan yang dapat kami sampaikan wabillot tawtuk wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kakor Lantas pimpinan dan anggota kongsi 3 DPR RI kita telah mendengarkan dengan tertib dengan cermat apa-apa yang disampaikan oleh Saudara Kakor Lantas ternyata banyak sekali masalah yang dalam catatan kita itu rupanya ini menjadi hal yang menarik karena menyangkut pelayanan masyarakat dan juga PNPB ada beberapa catatan sedikit catatan Pak Kakor Lantas ini mengulangi sampai 4 kali soal dana tilang beliau membutuhkan bantuan kita nanti kita coba bahas apakah bisa kita bantu dan dana tilang ini teman-teman di Polri ini sudah bekerja sama dan sudah sampai kepada surat kepat dikeluarkan surat kepada Menteri Keuangan yang suratnya ada di halaman 19 itu yang dimintakan nanti bantuan juga sama kita ini itu nanti mungkin masuk kesimpulan kita apakah kawan-kawan setuju apa enggak itu kira-kira sudah sekalian saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa Pak Kakor Lantas akan nanti ini kan masalah banyak mungkin nanti rapat bisa diulangin tapi Pak Kakor Lantas ini ada tugas dari Pak Kak Polri untuk ke Bali Musrembang maka kita bateri sampai jam 12 rapatnya nah namun demikian rapat kita tentu kita mulai per fraksi tas 1 kalau kita punya lebih kita tambah gitu ya itu supaya semua oke lah ini kalau yang ini PD perjuan ngalah ini karena jumlahnya lebih banyak tapi ngalah kita satu-satu nah rekan sekalian ini Pak Kakor Lantas Saudara Kakor Lantas kawan-kawan DPR ini kadang-kadang kita paham Pak Kakor Lantas punya banyak kesibukan nah Pak Kakor Lantas ini dibantu tiga direktur tiga direktur dan kawan-kawan ini kan sering dimintai bantuan kalau nanti semua berpusat pada Pak Kakor Lantas susah Pak Kakor Lantas jadi langsung ke diri aja ya izin Pak Kakor Lantas ini kita terang-terangkan ini Pak Kakor Lantas Pak Kakor Lantas izin untuk njenengan kenalkan diri njenengan yang tiga ini dulu atau dari sini aja dari peja sini nah diri untuk keamanan dan keselamatan itu Pak Brigjen Polisi Dr. Chris Nanda Bilacana udah profesor pula sudah mau izin Pak sudah ganti Bapak sudah diganti sudah jadi KSS PIM Pak Pak Chris Nanda sekarang penggantinya mantan Wakapu Oda Banten sekarang pengganti Pak Eri Pak Brigjen Eri nah ini malah udah Pak Eri ini kawan-kawan sebuah kenal nih saya kan daftarnya ini dari sini nah kemudian ada Pak Gakum Penegahan Hukum Brigjen Aan Suhanan oh ini kawan-kawan izin kalau Pak Yusri ini kondang sekali dikit nih Pak aku juga baru kenal sekarang Pak Yusri ini iya Direktur Regjen ini rupanya udah saya Pak Yusri minta tolong Pak Yusri aja Pak Yusri cobo baru kenal sekarang izin ya terima kasih ya Pak Kakorantas nah sekarang waktunya kepada anggota Dewan kita mulai dulu dari PDI Perjuangan M. JB siap-siap Partai Golkar udah lah kalau yang kayak gini saya atur sendirilah jangan panjang-panjang lah tidak ada pengulangan baik terima kasih Habib izin saya bicara Pak Abu Bakar ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati Pak Kakor Lantas dan jajaran menarik sekali nih Pak Kor Lantas banyak sekali ide atau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Kor Lantas saat ini tadi paparannya luar biasa menurut saya menuju ke digitalisasi kemudian hal yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan sistem baik itu yang berkaitan dengan SIM maupun berkaitan dengan STNK atau BPKB tapi tidak satu pun Pak Firman menyampaikan menyampaikan bagaimana langkah Kakor Lantas untuk memperbaiki hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh Oknum Polisi Pak tadi di belakang ini tadi ada Pak Firman menyampaikan mengenai saya ambil contoh soal PNBP misalnya jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seolah-olah karena PNBP dijadikan SIM dan juga BPKB dijadikan target untuk PNBP tapi disini tidak dijelaskan satu pun yang menggambarkan bahwa ada juga Oknum Polisi yang menyalahgunakan kewenangannya itu Pak di dalam konteks ini jadi tadi ada penjualan SIM tanda petik jadi penjualan SIM itu ada juga Pak yang menggunakan SIM itu sebagai bukan PNBP tapi PAP penghasilan asli polisi gitu jadi ini juga harus bagus sekali Pak Firman saya jarang memuji Pak di dalam rapat ini ini apa gebrakan-gebrakan Pak Kakor Lantas ini luar biasa menurut saya banyak sekali tapi jangan lupa Pak yang di belakang teknologi yang di belakang sistem itu adalah manusia Pak Pak Firman saya mau ngasih contoh Pak ini kejadian yang menimpa pada diri saya sendiri Pak waktu saya di istana itu saya dikasih nomor RFS tadi ya itu dalam satu perjalanan di Sudirman kebetulan kebetulan sekali macet di depan saya itu ini driver yang menyampaikan nomor polisinya sama Pak Firman tapi mobilnya lebih mewah coba bayangkan Pak Firman ini saya kan bekerja di istana ya waktu itu tentu ada nomor polisi yang harusnya tidak di duplikasi lah kira-kira begitu ini kejadian serius Pak benar terjadi Pak Firman waktu itu Kak Koronan bukan Bapak saya lalu laporkan ke Kapolda waktu itu Pak siapa lupa saya yang mantan Kapolri yang sebelum Pak Pak Idam waktu itu Pak Idam kemudian oleh Pak Idam waktu itu sebagai Kapolda Metro lalu ditelusuri lah ternyata itu milik orang swasta lah ini mobil lebih mewah Pak ya tidak dijelaskan kenapa itu kenapa bisa terjadi gitu hanya ada dua hal Pak satu ada kesalahan di dalam registrasinya jadi ada orang yang minta RFS kemudian tidak tahu kalau polisinya tidak tahu kalau RFS yang nomor itu sudah ada yang punya atau dijual tadi Pak oleh okno polisi sehingga tidak lagi apa yang ditujukan menjadi PNPP tapi menjadi PAP tadi pendapatan asli pribadi-pribadi polisi nah ini masa saya Pak apa yang tadi Pak Firman jelaskan dengan baik dengan runut dengan detil harus diikuti juga oleh perubahan mindset polisinya Pak tilang elektronik misalnya tidak boleh tilang di jalan masih ada Pak yang menilang di jalan ini ada kejadian juga kemudian berkaitan dengan apa tadi digitalisasi misalnya data-data yang ada di kepolisian ini perlu berbarengan bersama saya tapi ini perlu waktu untuk diperbaiki Pak saya menjual mobil tahun 2011 waktu itu kemudian tiba-tiba di tahun 2020 ada panggilan tilang elektronik itu Pak artinya apa padahal saya waktu itu menjual mobil selalu saya minta langsung diganti nama katanya sudah dicabut diganti nama itu terjadi Pak Firman ini saya hanya bisa cerita yang terjadi yang pernah saya alami karena itu Pak itu tadi perubahan mindset dari petugas atau kepolisian itu sangat mendukung apakah Pak Firman berhasil atau tidak dengan inovasi-inovasi atau hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Firman digitalisasi itu luar biasa Pak sangat membantu masyarakat apa yang tadi sampaikan oleh Pak Firman itu jadi semua mengurangi titik temu lah Pak antara pemohon dengan yang itu mengurangi juga adanya pungli-pungli yang kedua perlu juga Pak kepatuhan terhadap lalu lintas itu juga perlu ada pendidikan dan pencegahan tadi bagus sekali itu polisi anak kecil Pak itu dulu rame Pak artinya itu bagus sekali sejak anak TK itu dididik untuk mengerti lalu lintas kira-kira gitu lah sederhananya tapi sekarang jarang saya lihat Pak mungkin Pak Firman bisa membuat surat edaran atau seperti aku ada Kapolres-Kapolres Pak untuk menggiatkan karena itu menurut saya efektif Pak untuk mendidik sejak dini anak-anak itu bisa paham tidak hanya tugas polisi tapi paham tentang bagaimana berlalu lintas sekaligus juga mereka sejak dini sudah ditanamkan dalam pikiran mereka jangan takut dengan polisi orang kan kadang-kadang kita takut berurusan dengan polisi dengan sejak dini itu ada kampanye yang polisi kecil itu saya kira cukup baik Pak kemudian yang terakhir yang berkaitan sama SIM ini Pak jadi ada yang putaran 8 katanya mau dihilangkan sebenarnya menurut saya bukan bukan soal sulit tidak sulitnya soal Pak jadi ada yang tidak ikut tes juga lolos juga ada Pak yang punya SIM itu menurut saya itu juga diperbaiki gitu Pak apalagi Pak Firman tadi menyampaikan bahwa menjadi polisi lalu lintas itu perlu pendidikan khusus karena nanti terkait dengan insentif saya menyarankan ini apa kerjasama dengan ini Pak apa yang latihan setir mobil itu biasanya kan ada kerjasama tadi Pak Firman sempat menyinggung itu dulu ada sertifikat ya kalau tidak salah pelatihan mengemudi sebagai syarat untuk dapat SIM itu mungkin bisa ditingkatkan juga untuk mencegah terjadinya orang yang tidak bisa mengendarai dapat SIM jadi sebelumnya sudah dilatih dan kemudian dikeluarkanlah saya tidak tahu ini jalan atau tidak ini sertifikat yang dimaksud tentu setelah kursus itu Pak ya jangan dipersulit lagi di permohonan SIM nya jadi kira-kira itu Pak yang saya sampaikan sekali lagi saya mendukung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Firman ya itu akan bagus sekali Pak kalau itu di laksanakan dari itu banyak sekali hal-hal yang apa perubahan-perubahan yang tidak hanya mengurangi pungli tetapi juga bisa memudahkan masyarakat dalam kaitan dengan tentu konteksnya adalah tentang berkendara atau berlalu lintas tapi pesan saya itu tadi Pak harus ada juga effort atau upaya-upaya untuk mengubah mindset polisinya itu Pak karena di akhir ini saya lihat tidak ada jadi seolah-olah seolah-olah Pak Firman ini bisa berjalan kalau digitalisasi tanpa harus mengubah mindset dari polisi yang ada di bawah karena itu perlu juga Pak punish and reward itu perlu diperkeras menurut saya agar tidak terjadi hal-hal yang justru memberatkan masyarakat saya kira itu Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak J.B rekan kansalian parlemen memang dari kata parle parle itu bicara tapi bisaranya jangan diulang-ulang dong betul silakan Pak Ansah berikutnya siap-siap gerida terima kasih Pak Pimpinan itu saya coba-coba untuk ringkas ini terima kasih Pimpinan Pak Ketua dan Bapak-Bapak Wakil Ketua yang gagah-gagah Bapak dan Ibu Anggat Ketua yang saya hormati Pak Kakor Lantas Polri bersama dengan seluruh pejabat utama dari Lantas dan jajaran yang sempat hadir saya pertama-tama Pak Firman tentu memberikan apresiasi atas capaian target PMBP-nya di tahun 2022 yang tadinya ditargetkan 7,6 triliun ternyata mencapai 8 lebih triliun 8 triliun lebih ini artinya apa bahwa kerja keras itu tidak membohongi hasil yang kedua tentang postur dukungan anggaran tahun 2023 dijelaskan disini memang belum terpenuhi tapi kita berharap kedepannya Pak Firman ini bisa terpenuhi selanjutnya terkait dengan SIM yang ada tadi tadi sudah disinggung oleh sahabat kita Pak JB terkait dengan uji letter 8 yang pernah juga sampai Pak Kapolri angkat bicara soal itu bahwa kalau orang sudah bisa di uji letter 8 itu ya luar biasa dan itu bisa kita bermain mendaftar di sirkus saking hebatnya itu kalau orang lolos di situ artinya apa Pak Firman bahwa saya pernah memonitor bahwa korlantas yang ada di Mabes Polri ini melakukan kerjasama dengan atau memberikan sertifikasi kepada lembaga tertentu yang memang berada di apa namanya belajar orang membawa kendaraan saya kira itu lebih bagus dibanding dengan membiarkan orang belajar sendiri di jalan nabrak berkelahi dan seterusnya bisa juga melihat kecelakaan kecelakaan lain artinya apa kalau ini diperbaiki bahwa yang bisa menerima untuk belajar di jalan ini mereka yang memiliki sertifikasi dari lantas atau dari kepolisian maka tentu juga ada tata cara yang diberikan kepada dia beda pak saya dulu pak otodidak saya belajar misalnya bawa mobil karena otodidak saya tidak diajari untuk mengenal rambut-rambut lalu lintas seperti yang ada dalam buku ini nah buku ini sangat menjadi panduang betul luar biasa baik C maupun SIM A kalau ini diedarkan di gramedia maka saya kira masyarakat akan pasti pergi membacanya setidak-tidaknya kalau tidak bisa membaca dia bisa beli bawa ke rumah dan berangka apa untuk menghadapi ujian teorinya saya sendiri belum tentu lolos pak seandainya waktu itu karena otodidak kita curi apa namanya di rumah kunci mobil baru belajar beliar sendiri wajib undur tapi apa yang terjadi sering kita tak berorang pak itu pengalaman yang ada nah sekira apa yang dilakukan oleh Kakor Lantas hari ini dengan membuat buku ini dengan membuat lagi kerjasama dengan lembaga tertentu maka itu memberikan kesempatan ke masyarakat untuk lolos menjadi memegang SIM A atau SIM C itu dengan ilmunya yang ada sekarang kan kita bisa lihat pak kalau di Singapura kita berkaca negara tetangga terdekat kita kalau macet pak maka otomatis yang di belakang ini dia tidak nyumplung ke sana dia menunggu di sini pak nanti lepas pantat yang di sana mobilnya orang dia baru maju pak ini artinya memang benar-benar dia takut dengan SIM-nya ini ketika melanggar dilubang satu kali melanggar dua kali lubang dua kali tiap kalinya tidak boleh lagi sekian tahun baru mendapatkan SIM lagi nah kalau ini dipergunakan di Republik ini di Indonesia maka tidak ada lagi yang melanggar-melanggar tidak lagi kemacetan terlalu parah kan kemacetan ada di persimpangan jalan begitu sudah macet kita juga ngegas ke depan kenapa karena saya dulu belajar tidak diberikan pelajaran teori ya kan kayak gitu jadi yang saya ceritanya diri saya pak kayak gitu kemudian saya memberikan apa namanya dukungan kalau itu tetap dilaksanakan Pak Firman kemudian kemudian terkait dengan kamera Edle yang yang ada sekarang ini tadi disampaikan sudah mencapai 433 yang statis itu dan seterusnya saya setuju Pak Ketua izin Pak Ketua saya setuju seandainya tilang-tilang hasil tilang-tilang ini yang ada lalu diserahkan kembali kepada lantas berapa banyak yang ada itu pendapatan PMBP nya itu kemudian dipakai untuk membeli kamera maka tidak repot-repot lagi para lalu lintas kita ini berpanas-panas berhujan-hujan kadang-kadang kita juga sedih melihat kawan-kawan lalu lintas di jalan hujan keras tetap dia ada disitu mengatur kalau dia tidak ada ditorotin kalau ada dia merasakan betul mending kalau panas kalau hujan-hujan Pak kita biasa lihatnya nah olehnya itu dengan bantuan kamera etel ini maka itu bisa kita peranya bisa melihat oh ini terjadi kemacetan baru turun ke sana kemudian terkait dengan ada beberapa beberapa hari yang lalu memang pernah Pak Kapolri meminta untuk untuk tidak dilakukan tilang di tempat itu saya membaca juga itu pada saat itu Pak Birman ada kebebasan orang-orang berlalu lintas di jalan semaunya juga apalagi pada saat itu polisi lintasnya tidak ada di tempat akhirnya tambah macet melakukan pelanggaran kita seenaknya nah saya kira saya setuju kalau tetap dikembalikan tilang saja di tempat kenapa perlu ditilang di tempat karena ini memberikan pelajaran kepada masyarakat kita bahwa tidak boleh kita nyerobok segitu enaknya Pak ini harus dibaca bukunya ini tidak boleh harus taatlah kira-kira seperti itu modelnya kalau seperti itu seperti kemarin modelnya Pak di depan kita sering sekali suatunya dia tidak muter kanan muter balik ada lampu apa namanya rambu-rambu tidak muter balik karena tidak ada lalu lintas di situ dia kan dia muter balik ada juga pernah ditangkap kenapa kamu muter balik itu kan ada larangan saya lihat larangannya Pak tapi saya tidak lihat Bapak berarti dia takutnya sama polisinya dia tidak takut sama larangannya kan gitu modelnya Pak inilah wajah-wajah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak bisa kita pungkiri Pak Pak Irman jadi saya setuju itu kalau tilanya itu sudah apa-apa selain juga menambah PMBP kita walaupun itu tidak menjadi target seutunya kemudian ada biaya masih lima menit Pak lima menit ini yang kedua dari terakhir biaya kita bicara tentang biaya progresif biaya balik nama saya hanya mengatakan begini karena sudah dikode sama Pak Benny Kaharman senior kita ini sangat bagus Pak seperti yang terjadi yang disampaikan tadi Pak JB itu juga terjadi dimana-mana di tempat teman saya juga terjadi sudah lama dijual mobilnya tilanya datang ke rumahnya padahal sudah lama jauh lebih bagus kalau dihilangkan ini apa namanya biaya balik namanya sehingga orang balik nama dengan muda sehingga kita bisa lihat juga oh orang ini mendapat dua tiga kali membeli mobil termasal anggota DPR juga misalnya oh ini orang ternyata empat mobilnya ini Pak Benny misalnya Supriyansa Pak siapa Pak Harum bisa kita lihat kayak gitu mudahnya Pak daripada saya pakai nama sopir saya saya kira itu lebih bagus saya apresiasi soal itu terakhir buku ujian ini saya harap ini buku ujian ini buku panduan ini Pak Birman kalau bisa bagaimana caranya masyarakat bisa mudah mendapatkannya ini bisa dipikirkan tentu dengan cara mendapatkan ini saya kira kawan-kawan kepolisian bisa mengatur tempat dimana bisa dapatkan dan yang paling terakhir saya sampaikan bahwa masyarakat yang mau mengambil SIM A atau SIM C Pak saya setuju jangan terlalu dipersulit ketika dia sudah memang bisa mengendari kendaraan roda 2 atau roda 4 dan memahami betul ini buku-buku teorinya maka saya kira jauh lebih bagus diberikan SIM dibanding dia berkendara tidak pakai SIM sehingga begitu tabrakan kejalanan di jalan biasa orang lari orang meninggalkan TKP-nya tetapi kita tidak tahu siapa yang mengendarai kendaraan itu saya kira itu Pak Birman terima kasih banyak Pak Yusri dan kawan-kawan semuanya saya kembalikan kepada Pak Ketua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Supriyansah dari Kolkar berikutnya Gerinda Pak Yedi siap terima kasih pimpinan yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 dan Pak Kakor Lantas berserta seluruh staff yang ada saya mendapatkan paparan yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas ini cukup komprehensif dan ini adalah menuju menjadi satu sistem lalu lintas kita yang sepertinya akan menjadi teratur karena begini Pak negara ini dianggap negara yang disiplin negara yang beradab itu apabila lalu lintasnya itu teratur lalu lintasnya disiplin penggunanya juga disiplin nah ini kita menuju ke arah sana belum kita menuju ke arah sana pertama saya menyeluruh mengasalah PNBP dan tadi Bapak mengatakan ada PNBP tilang yang mungkin bisa dimanfaatkan sebenarnya PNBP tilang ini bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih dari yang sekarang Pak kalau memang benar-benar serius mengenai masalah Gakum ini diterapkan di jalan terutama kita melihat di jalan tol saya melihat setiap hari saya melihat banyak truk-truk yang terparkir di jalan tol dengan mereka sengaja memarkirkan mobil itu truknya itu di bawah jalan itu kebetulan saya setiap kali pulang ke rumah itu saya pasti akan melihat truk itu berjejeran di bawah jalan tanpa ada satu tindakan apapun jadi seakan-akan jalan tol ini jadi garasinya truk Pak nah ini saya kira perlu ada penanganan khusus terhadap permasalahan sopir truk saya tahu bahwa sopir truk ini adalah mereka bekerja mencari nafkah tetapi perusahaannya kan tidak Pak perusahaannya kan ini adalah profit oriented jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sopir-sopir angkutan ini sudah selayaknya untuk juga dikenakan kepada perusahaan di mana perusahaan angkutan itu ada jadi tidak hanya sopirnya saja kalau sopirnya saja mungkin uang makannya uang ini sudah habis mereka tidak bisa membayar tilang tetapi perusahaannya lah yang harus dikenakan dan perusahaannya bila perlu disuspend izinnya karena ini mengganggu sekali Pak kalau kita melihat sekarang raja jalanan dan kecelakaan tertinggi itu ada-ada karena permasalahan truk truk berhenti di jalan kemudian ada yang nabrak dari belakang meninggal satu keluarga itu sering kita dengar truk kemudian mereka berjalan di jalan tol pakai yang bau paling kanan dengan kondisi yang truk itu tidak bisa berjalan dengan kecepatan yang seharusnya di jalan tol sehingga menimbulkan kemacetan pada saat itu pengguna semuanya ini raja jalanannya sekarang tol Pak raja jalanan itu sekarang truk bukan motor truk kalau di tol itu nah ini harus ditetapkan nah ini untuk penambahan PNPP Pak saya akan dorong PNPP ini ke Menteri Keuangan kebetulan saya dibanggar saya akan dorong bahwa ini adalah untuk kepentingan etle kita dorong karena pada saat tahun-tahun yang lalu juga saya sudah mendorong secepatnya untuk etle ini dipergunakan terutama di jalan tol saya tahu fasilitas jalan tol itu etlenya memang kurang dan ini perlu adanya satu terobosan di mana adanya pemasukan PNPP yang dari Trilang ini untuk kita dorong untuk pengadaan etle ini dan saya kira mungkin dari itu Bapak bisa anggota-anggota PGR ini langsung bisa untuk secepatnya menertibkan para pengudi-pengudi anggota ini itu satu kemudian yang kedua Pak mengenai masalah SIM internasional SIM internasional ini kebetulan saya mengalami saya mendapatkan SIM internasional dan saya akan melakukan penyewaan mobil di luar negeri SIM internasionalnya Indonesia ini tidak berlaku Pak di sana tetap mereka minta SIM Indonesia SIM lokal kenapa? karena SIM internasional yang ada barcode-nya jadi mungkin bisa dimodifikasi SIM internasional ini ada barcode-nya yang sama dengan SIM Indonesia-nya Pak sehingga kita pada saat mengeluarkan internasional kita benar-benar SIM internasional dan kita punya license untuk itu nah ini yang terjadi nah kemudian juga sistem kalau kita mengacu kepada di luar negeri saya kebetulan kebiasaannya tel juga mungkin over speed saya dikena kena tilang juga saya di luar negeri tapi begitu saja saya kena lampu kamera saya tidak apa-apakan tetapi pada saat saya kembali ke Indonesia tahu-tahu kredit card saya sudah di charge sekian-sekian-sekian dan saya harus bayar dengan kredit card saya apakah mungkin bahwa yang namanya e-tilang ini juga dikaitkan dengan nomor rekening pemilik masing-masing yang dimana langsung mereka bisa memotong daripada denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar daripada motor itu nah tentunya ini sistem ini harus dibetul sistem ini harus di perbarui sistem daripada data-data daripada pemilik ini memang ini kerja keras untuk kedepannya makanya saya katakan bahwa yang namanya lalu lintas kedepannya ini menuju kepada kedisiplinan kita semuanya kita harus disiplin untuk berlalu lintas nah kemudian saya katakan tadi bahwa road safety program road safety ini saya mendukung sepenuhnya Pak dan salah satu hal masalah road safety ini sebenarnya bisa kerjasama dengan kami Pak Komisi 3 tadi Pak Ketua sudah menyampaikan kita ini pusing mikirin nasib kita 2024 nah kenapa enggak program-program road safety ini kita kerjasamakan saja dengan kami-kami di Dapil Pak jadi kita juga bisa mengumpulkan ya mengumpulkan masyarakat di sana untuk kita bicara road safety pada mereka dan kami hadir sebagai Komisi 3 dan sebagai Mitra Polri saya kira ini bisa langsung kita aplikasikan untuk sampai kita nanti 2024 Pak kita ya saya kira teman-teman di sini akan setuju semua kalau itu Pak P ini sudah senyum-senyum di sini enggak setuju Pak oke baik karena di sana banyak jadi hal seperti ini kerjasama ini ya kan bahwa road safety ini pentu karena untuk kedisiplinan kita harus disiplin nah dari hal-hal seperti ini Pak mengenai masalah PNBP mengenai masalah Tilang dan PNBP Regiden dan segala macam saya kira satu hal yang mungkin polisi tentunya dalam korlantas ini kedepannya ini akan lebih bisa meningkatkan program-program untuk kejahatan karena laluintas ini kita setiap hari kita berhadapan dengan laluintas dan inilah yang membuat kita peduli terhadap mengenai masalah laluintas ini kedepannya saya kira itu saja untuk pimpinan terima kasih terima kasih Pak Wiadi kemudian berikutnya dari Nasdem siap-siap kawan dari PKB terima kasih Bapak Pimpinan beserta rekan anggota DPR Komisi 3 Bapak Kakor Lantas beserta jajaran saya cintai dan saya banggakan selamat siang pertama adalah saya ingin memberi apresiasi mengenai hal-hal terobosan maupun hasil yang didapat terutama untuk menunjang PNBP tadi yang sudah dipaparkan dan tentunya harapan kami disini adalah kalau bisa lebih ditingkatkan karena potensi itu ada potensi itu ada hanya kita kembali pada bagaimana kita yang mengawakinya makanya saya kembali lagi kalau bisa keahlian dalam bidang lalu lintas betul-betul dipiarah pada tiap bagian kalau perlu atlet siapa orangnya itu sudah ditentukan lalu lintas itu kelihatan gampang saya juga pernah mengalami lalu lintas dari berimbang pusing kepala saya betul Pak saya pusing itu pengalangan lapangan setiap malam saya baca aturan sama isi tilang saya belajar sendiri karena tidak mudah ternyata sulit lalu lintas terutama apalagi kita hubungkan dengan teknologi informasi seperti sekarang saat ini yang mana lalu lintas banyak menggunakannya tentu diperlukan keahlian mohon ditunjang dan keahlian daripada anggota lalu lintas pertama permintaan kemudian dari kami juga menyorot mengenai mental mental daripada anggota yang ada di lalu lintas sebab pulisi titik kelemahannya kebanyakan dilihat di lalu lintas paling gampang dilihat Pak kalau resursa sulit dia mesti bicara bukti dan sebagainya kalau lintas bisa dilihat Pak orang bawa mobil tidak ahli tapi sudah bisa bawa mobil tabrak kiri kanan misalnya dia tahu bahwa ini pasti tidak benar itu saya minta supaya mental anggota sudah disiapkan juga untuk itu ini perlu lebih ditingkatkan karena saya lihat terobosan yang dilakukan pada saat ini luar biasa luar biasa kemudian kita perlu juga bawa anggota juga punya mental yang bagus bisa menunjang daripada program yang dilakukan oleh para seniornya kira-kira begitu kemudian mengenai kerjasama terutama saya lihat di lapangan sekarang jarang sekali ada rasia yang melibatkan dari yang lain angkatan lain dan sebagainya sebab saya lihat pelanggaran lalu lintas itu bukan masyarakat kita saja yang anu masyarakat yang ada hubungannya dengan apa ada militer atau dari mana dinas yang lain itu banyak sekali terjadi pelanggaran di lalu lintas dimana saya lihat petugas agak segan untuk menegur kelihatan sekali Pak kalau dia sudah nomornya begini lalu lintas sementara begitu di belakangnya dia tilang orang ini yang kesalahan yang sama jadi perlu sewaktu-waktu juga lebih ditingkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum disini saya sekarang jarang lihat saya lihat lalu lintas sendiri kadang-kadang kalau berhadapan militer contohnya ada misalnya atau berhadapan sama instansi pemerintah yang lainnya dia segan tapi kalau sudah gabungan pikirnya 10 kali disitu ada pom atau ada segala dan sebagainya kira-kira itu perlu ditingkatkan terus mengenai sertifikat yang diberikan pada anggota lalu lintas untuk menjadi kalau tidak punya sertifikat penyidik dia tidak bisa menilang itu perlu dipikirkan kembali saya minta itu supaya kalau bisa seluruh anggota lantas bahwa dia itu bisa jadi penyidik dia bisa menilang alangkah lucunya kalau anggota lantas menghentikan menghentikan baru dia mau nilang mengisi nilangnya setelah mati cari nomor berapa salahnya dan sebagainya coba kalau bisa dididik lagi kalau kita sertifikat itu dimilih kalau setiap anggota lantas sebagai penyidik kita lihat saja anggota polri kan pakai tanda penyidik kebanyakan di sini itu masih berlakukan sampai sekarang itu artinya dia punya kemampuan menyidik polisi walaupun dia tidak penyidik tapi dia dianggap punya kemampuan seperti itu misalnya para perwira polisi akhir-akhir di lalu lintas bagaimana caranya supaya jangan sampai hanya beberapa orang yang diberikan hak untuk menyidik menilang tapi karena dia punya sertifikat dia tidak bisa kita bikin kalau perlu ada kursus kilatnya pun kita laksanakan kemudian mengenai pengambilan SIM pengambilan SIM ini kadang-kadang suka dianggap enteng karena begitu mudah di laksanakan mungkin bagi mereka yang pernah mengalami penugasan di Eropa terutama masalah kita konflik Bosnia di Kroasia dan sebagainya bisa lihat di situ dan mata kepala sendiri mengambil SIM setengah hati sulit saya pernah ke Satlantas saya diher juga termasuk karena bawa mobilnya tidak benar terutama mengundur ke belakang kun tabrak kiri kanan karena lihat kita sudah punya SIM juga tapi ternyata dites di Eropa sangat hati kenapa kita tidak bisa seketat itu juga dilakukan memang ada kritikan bilang tes angka 8 itu terlalu sulit untuk anggota lulus tapi kalau perlu itu dilakukan makanya supir-supir dari daerah tertentu di luar negeri kecuali mabok mereka bisa bawa mobilnya pasti bisa dipertanggungjawabkan bahkan ketika kita lulus tes di Eropa itu diumumkan bahwa ini lulus atau tidak itu berdebar-debar bahkan orang yang yang mengumumkan itu bagi mereka yang lulus ada suatu apa ini selamat luar biasa pakai tepuk tangan segala macam di mana kita pernah ujian SIM seperti itu dilakukan itu karena ketatnya pengawasan untuk mendapatkan SIM jadi kita sendiri waktu itu masih saya berlaku tugas keluar negeri itu ada repatriasi bagi mereka yang tidak lulus SIM pulang kembali dan itu banyak yang kemudian ada yang jadi kapolda segala macam itu anak buah saya waktu itu yang dipulangkan karena tidak lulus ujian SIM dipulangkan repatriasi pulang jadi mereka pulang juga ya pamitan saya kasihan juga saya kemudian ya kemudian jadi kapolda jadi penjabat dan sebagainya artinya SIM itu dalam ujian itu tidak memandang siapa yang lulus jadi kalau mereka sulit tidak bisa lulus ya tidak bisa lulus sehingga ada kebanggaan orang menerima SIM kira-kira itu segedar masukan saja Pak dan saya ucapkan selamat dan luar biasa hasil yang Bapak dapat mudah-mudahan selanjutnya polisi pertama baik terima kasih terima kasih Pak Jeky Uli yang juga urgent bintang 2 yang menjadi kop selatas juga duduk oke kita dengarkan ini dengan baik berikut kami berikan fraksi demokrat siap-siap fraksi BKS tidak demokrat silakan Pak senior terima kasih Pak kedua Tadi Tadi Pak Bihadi langsung saya kat tadi tidak iya maksud saya bukan saya tidak setuju niat baiknya tetapi kita komisi tiga anggota parlement jangan ambil alih apa yang menjadi tugas polisi memang banyak anggota dewan kita Pak yang melakukan seperti itu bagi KIP bagi traktor padahal itu adalah tugasnya dinas hanya untuk menunjukkan bahwa kami berjuang untuk rakyat hanya mau supaya dipuji tapi itu kan bukan tugas anggota dewan masa tugas anggota dewan bawa traktor yang benar jadi mohon maaf Pak Rihadi langsung saya bilang tidak yang kedua saya apresiasi sama dengan teman-teman soal PNBP tapi mohon Pak Kakohlanta saya ingin tahu misalnya target PNBP 2022 105% akan lebih bagus kalau kami juga dikasih tahu sumbernya dari mana saja 105% 7 sampai 8 triliun tahun 2022 Pak Kakohlantas harus laporkan di sini sumbernya dari mana saja lebih baik lagi kalau ada juga audit penggunaannya audit perolehannya dan audit penggunaannya kalau kalau hanya begini ya bagi saya tidak perlu tidak perlu diapresiasi apa yang mau diapresiasi apresiasi akan saya tambahkan apabila Bapak datang dengan puluhan anggota begini sumber-sumbernya dijelaskan juga audit sumbernya audit juga penggunaannya disini ada pemanfaatannya itu yang kami butuhkan dan kalau bisa mohon kami diberikan laporkannya kalau yang lain tidak mau yang kedua saya senang SIM bukan target BNBP BNBP bagian pelayanan tapi kalau itu bagian pelayanan mestinya tidak boleh ada lagi masa berlakunya SIM harus seumur hidup harus seumur hidup kalau setiap tahun berapa setiap setahun 5 tahun ya kalau setiap 5 tahun itu kan alat cari duit tadi kalau Bapak konsisten dan saya dukung hapus itu SIM satu kali saja ujian itu kalau mau benar tapi kalau mau cari-cari polisi mau cari-cari di SIM itu sangat ada perpanjang SIM cabut itu perpanjang SIM satu kali dikasih semua hidup tapi kontrolnya adalah ujian tadi ujian kecuali kalau yang mau tingkatkan SIM A ke SIM C atau SIM B atau apa lagi namanya itu silakan ujian soal SIM soal SIM Bapak Kakor Lantas juga harus jelaskan kepada kami berapa yang lulus ujian SIM setiap tahun berapa perpanjangan setiap tahun itu tadi yang saya bilang sumber PNBP ada enggak datanya itu saya takut tidak punya data atau datanya tidak akurat sehingga mungkin PNBP ini jangankan 7 triliun mungkin 3 kali lipat saya punya hak untuk curiga jumlahnya jauh lebih banyak kecuali Bapak menunjukkan kepada saya auditnya mana ya Pak Kakor Lantas dulu 10 tahun lalu saya persoalkan itu disini juga ya kemudian Kakor Lantasnya masuk buikan Pak JB dulu yang tangkap Pak JB ya oh iya enggak soal yang sama Pak mohon maaf ya mohon maaf disini tempat ini saya disitu seharang korupsi disini dan saya hormat Bapak masuk disitu tapi kalau begini caranya saya melihat Bapak akan melakukan perubahan disitu sama aja sama aja kalau Bapak mau serius ya cobalah serius lakukan itu jadi SIM tadi coba tunjukkan itu per provinsi per kabupaten perpanjangan SIM banyak Pak kemudian juga laporkan SDNK berapa perpanjangan SDNK itu kalau kita ngomong PNBP berapa SDNK berapa yang tidak perpanjang dan berapa dendannya masuk kemana itu Pak jadi jelas kita melihat menilai mengevaluasi betul gak ini gak ujung-ujung kita kasih apresiasi Pak mana kasih apresiasi laporkan Pak berapa SDNK per tahun berapa BPKB per tahun berapa yang mati berapa yang tidak diperpanjang kalau gak ada itu ya susah ya tadi saya tadi pagi ditilang Pak saya ditilang saya ditilang datang saya sengaja nerobos Pak Ketua bilang sopir masuk tilang top saya hormati silahkan apa alasannya ini Bapak ini Bapak ketika dia lihat muka saya Bapak jalan terus tidak hak kewajiban Bapak untuk tilang tapi mengapa Bapak apakah tidak ada lagi tilang online itu Kak ini bukan ini bukan nyata ini Bapak saya alami dan saya uji di lapangan pagi tadi sebelum saya datang jadi terus terang Pak saya ya mohon maaf saya bangga saya senang Bapak di situ dengan hope sangat tinggi Bapak lakukan pembenahan total di dalam Bapak Pak Kak Rolantas Anda jenderal yang pintar tapi kalau Anda tidak punya keberanian untuk itu saya usulkan Anda tinggalkan itu kalau bisa datang lagi nanti Pak Ketua kapan Pak Kak Rolantas datang laporan lengkap seperti yang saya minta tadi dan saat itu saya akan memberikan pujian atau tidak saya akan kasih apresiasi saya hormat Bapak terima kasih Pak terima kasih Pak Benika Harman berikutnya fraksi PKS Pak Nasir mau bicara silahkan Pak Sekjen oke saya terima kasih Ketua Ketua ini sangat pandai mengatur waktu nampaknya waktu tinggal seberapa jam tapi insya Allah bisa jalan baik saya tetap memberikan apresiasi Assalamualaikum merahmatullahi wabarakatuh kepada Kakor Lantas dengan laporan yang begini rapinya dan buku-bukunya dengan catatan apa yang disampaikan Pak Beni harus menjadi atensi dan perhatian Bapak-Bapak jadi Ben saya tetap juga mendukung apa yang dikatakan Bang Beni itu bagian yang the best lah Alhamdulillah pagi ini RDP sangat indah apalagi cahaya pulang haji ini masih ada suasana aura malaika jadi saya harus kasih kebahagiaan kasih pantun untuk Bapak dulu pagi hari memanen talas talas dimasak menjadi bugur itu dong dijawab welcome home to Kakor Lantas semoga jadi haji yang mabur amin jadi Ben harus bagi senyum-senyum dikit Ben jadi agak sedikit asyik itu balance ya jadi saya terus terang aja ya capeknya beliau baru pulang harus langsung rapat dengan kita terbang lagi disini ngambil hak-hak dalam Mos Rembang ambil Pak yang banyak di Mos Rembang nanti jangan dikit-dikit kita udah bantu 49,5 triliun Bapak tambah tinggal kemampuan Bapak 8 banteng bisa enggak tuh si apa si Asrena dan kawan-kawannya termasuk TB1 dan wakilnya saya berharap pandai cantik-cantik supaya angka yang kita minta dapat diturunkan dengan baik insyaallah ini sejarah korlantas ini seru nih Pak kalau bicara lalu lintas zamannya Pak Joko itu nasibnya hampir hidup dan mati Pak itu undang-undang dua-dua disini masih ada orang-orang langkahnya ada dokter Ja'far itu Ja'far Ja'far siapa lagi lupa saya namanya Indra Ja'far ini ada Pak siapa lagi banyaklah beberapa yang kawan tadi yang baru diganti juga itu ya apa itu yang Pak Riyanda apa tadi ya hampir lewati Pak barang ini Pak hampir diambil perhubungan selesai sudah tapi pada kami pada saat itu serius dari komisi lima saya belum di komisi tiga saya masih di komisi lima saya masuk kita jaga saat itu masih Pak Yudi habis Pak Yudi terus Pak Joko dalam korlantasnya saat itu Pak Firman di mana saat itu kayaknya belum nah selanjutnya kita selamatkan dari sana sampai kita dapat lagi kembali ke lantas karena kita tahu katanya lantas ini darahnya coklat katanya begitu pada zamannya saat itu ternyata sampai sekarang juga darah juga makanya mantap perlu diaudit banyak katanya nah saya juga terus terang aja lantas ini percisa apa yang dikatakan Pak General kita ini wajah coklat wajah polisi yang ada di jalan itu sangat terperhatikan dan ikhtiar dan usaha saya lihat daripada Kakor lantas ini Pak Firman berusaha sedikit tapi memang bukan mudah butuh Firman-Firman selanjutnya di periode selanjutnya jadi kalau bisa kalau membangbang Firman mau bertahan tetap tolong TBI 1 jangan ganti Kakor lantas sampai berapa periode dulu kalau gagasan itu bisa berjalan dengan baik kalau memungkinkan ya kan namanya pergantian biasa kan kayak Jokowi pengen dilanjutkan pengen dilanjutkan ya silahkan aja sampai juga nanti mau dilanjutkan dilanjutkan programnya nah ini perlu orang yang sama pemikiran membersihkan suasana lantas ini bukan hal yang mudah Pak yang namanya kebutuhan perut dan di bawah perut itu memang kebutuhan umum masyarakat siapapun bukan hanya dilantas cuman itu tadi kata-kata Pak Jenderal tadi lantas ini yang akan menjadi wajahnya coklat itu itu permasalahan jadi kalau menurut saya saya senang sekali ikhtiar dan usaha Kakor lantas ini dalam pembenahan tapi memang gak bisa sempurna Bang Ben sabar dulu jangan inti mau hari ini Bim Salabim gak ada Bim Salabim ini aja gak gampang ini merapikannya ya Ben makanya kita sama-sama kerja kita bantu gitu ya pelan-pelan ya sama-sama ke depan ke depan kita sama-sama oke ya saya juga mengapresiasi ya masalah itu sepun banyak permasalahan Pak tau gak orang pake beginian itu kalau gak pake kan bunyi mobilnya iya toh tapi kenapa kenapa kadang-kadang perempuannya akwat-akwat ini ibu-ibu pake baju hitam ya talinya hitam itu foto gak mampu plak hitam semua dianggap gak pake dipanggil lah mereka orang susah Pak kebetulan cuma bayar 250 ribu dia bisa makan 5 hari menurut dia dia komplain tumpah ke saya kebetulan ada sahabat saya Indra Jafar saya telepon Bang In ini tolong ini bagian hukum kali ya atau bagian apa bisa gak bagus ditelepon subuh-subuh diselesaikan dan bagus menurut saya ini penting memang kayak begini dia gak merasa salah tapi dipanggil begitu di ini tetap Bapak harus bayar 250 ribu kalau gak salah kalau gak salah sampai Pak ke saya detail saat panggilannya apa semua saya cuma kata baju hitam saya pikir udah kita laporkan saya terima kasih kepada Pak Indra yang membantu supaya diselesaikan itu mungkin bagiannya siapa itu ya bagian gak kum atau apa saya apresiasi yang selanjutnya juga saya melihat ya pengamanan dan penelitian mudik lebaran Pak cakep 2023 sangat bagus informasi yang saya terima angka laka lantas turun 33% dulu di komisi 5 itu saya sebut lantas ini bagian teroris yang tidak diduga bisa mati di jalan itu sampai 30 ribuan pada tahun itu pada tahun itu Pak ya tahun berapa ya lantas saat itu tahun saya komisi 5 itu ya 10 tahun lalulah ya itu 30 ribu Pak mati per tahun saya bilang lebih dari teroris ini saya bilang itu masa itu kita bicaranya nah tapi sekarang turun 30% saya pikir kita perlu applause ini ya bagus ya nah ketiga saya juga mau mengapresiasi capaian PNBP ke lantas yang tadi laporkan melampaui target ya belum capaiannya 105-40% ini capaian yang sangat bagus bagus capaian soal mau audit nanti kita lihat ya capaian ini bagus nah saya berharap Kak Kulantas dan jajaran sekalian pada kesempatan ini saya juga punya beberapa catatan soal-soal lapangan teknis yang dan sebagainya tapi pembenahan-pembenahan nomor pembenahan-pembenahan apa semua itu bagus sekali menurut saya karena memang perlu diupdate terus Pak karakter orang Indonesia ini kelihatannya demen dengan pelanggaran yang dibuat oleh sesama juga kolaborasi dan sebagainya sekarang kalau ada mulai ada kerjasama kabah Intelkam apalagi tadi itu apa lagi propam jadi gak gampang sekarang kita perpanjang tau-tau begitu kita menentang-mentang otodef yang punya mobil misalkan 5 nomor kita buat harus ke kabah Intelkam dulu kabah propam lagi seru juga kita menarik juga jadi harus ada loba-lobi juga harus datang dengan mereka dapat atau enggak nanti lantas bilang itu urusannya KB Intelkam nanti kata-kata itu itu propam akhirnya gak jadi-jadi itu kita urusannya itu Pak tinggal pandai-pandai aja mana yang bisa jadi cepat jadi bukan mudah selanjutnya saya melihat juga apa yang disampaikan adanya panduan untuk SIM ini saya bangga di Eropa Pak untuk dapat SIM sekali itu bisa 4 tahun-5 tahun orang baru dapat SIM gak gampang atau orang asing juga sama jadi kalau dapat SIM itu Pak kayak ijazah SMA yang lagi wah bahagia gimana gitu anak dapat SIM itu kebahagiaan main tidak apa-apa begitu nah terus aturan-aturan lantasnya Pak bukan sekedar aturan surat-menyurat yang PNBP dan sebagainya lapangannya juga Pak aturan-aturan mainnya pun harus dibikin cantik dan yang sebaiknya nah selanjutnya ada arahan dari Kapolri untuk memegasai ujian praktik SIM saya pikir apakah sudah diselesaikan dengan baik ya lanjutkan aja ya apakah bentuk konkret follow up arahan Kapolri ini saya pikir lakukan Pak selamat jalan ke Mesrembang sampaikan anggarannya Bapak inginkan dan PNBP Bapak itu dulu jamannya saya itu udah 4 triliun Pak 4,5 triliun saya gak tahu sekarang berapa udah PNBP ya angkanya jadi cukup besar ladang kering jadi tandus tidak ditanami karena banyak tikus ujian zigzag seperti main sirkus bikin pengendara sulit untuk lulus terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Habib ini saya perpanjang dulu senior terakhir penanya terakhir itu dari floor tinggal dari PAN ada Pak Saribudikusin dokter baru-baru saya jadi dokter mau berapa menit 7 menit masih dong kita perpanjang 7 menit ya kita perpanjang 7 menit baik terima kasih pimpinan Bapak Ibu Angkota Komisi 3 Pak Kakor Lantas serta seluruh jajarannya yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Pertama tentunya saya menghargai ya paparan yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas walaupun apa yang di katakan Pak Bini tadi ini belum secara komprehensif tapi saya kira apa yang dipaparkan tadi ada suatu gambaran bagi kita semua saya kira ini ada suatu ide gagasan dan inovasi yang akan dilakukan oleh Pak Kakor dan jajarannya untuk membawa korps lalu lintas ke arah yang lebih baik ke depan pertama saya terkait menyangkut masalah PNBP tahun 2022 kalau tadi Pak Bini menyampaikan sumbernya dari mana justru saya mempertanyakan kegunaannya diarahkan kemana ini 8, sekian triliun tahun 2002 dan juga di tahun 2023 sudah mencapai target 36,98% di angka 3, sekian triliun dalam forum ini dalam forum ini pernah saya menyampaikan juga pada saat rapat dengan Pak Kapolri dan Asrena bahwa PNBP yang didapatkan dari korps lalu lintas ini sedapat mungkin itu dikembalikan ke korps lalu lintas ini dalam rangka untuk peningkatan layanan publik kan begitu jadi tidak lalu kemudian dibagi ke sarker-sarker di luar daripada korlantas karena banyak hal yang sebenarnya yang akan dilakukan di korlantas ini dalam rangka layanan publik untuk keselamatan dan juga layanan publik yang lebih baik tentunya karena korps lalu lintas ini adalah garda terdepan yang selalu berhubungan dan berhadapan dengan masyarakat di jalan dan sekira wajah kepolisian itu juga ada di lantas ini tentunya bahwa integritas culture yang ada di korps lalu lintas ini betul-betul menjadi perhatian yang amat serius karena ini menjadi apa namanya yang sering berhubungan dengan masyarakat dan ibu-ibu di jalanan dan itu menjadi citra ya bagi institusi kepolisian lalu lintas baik maka polisi juga akan baik wajah kepolisian ada di lalu lintas nah saya ingin dapat gambaran tentang penggunaan ya anggaran yang didapatkan dari PNBP ini itu yang pertama lalu kemudian yang kedua terkait menyangkut masalah ETHLEI tadi di paparkan sudah sekian yang sudah terpasang electronic traffic law enforcement dan saya kira ini masih banyak kekurangan terkait menyangkut masalah ETHLEI ini nah efektivitas ETHLEI ini sampai sejauh mana Pak tadi Pak Kakor Lantas menyampaikan bahwa sekarang ini banyak tanda nomor kendaraan itu yang digunakan oleh instansi masing-masing kan begitu yang masing-masing punya tanda nomor kendaraan nah ini apakah juga selama ini itu terdeteksi ketika melakukan pelanggaran dan itu dilakukan satu tindakan penindakan terhadap kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran ya katakanlah misalnya tadi Pak B ini mengalami kan begitu tentunya kan DPR ini punya TNKB khusus nah bagaimana untuk melakukan penindakan terhadap TNKB yang memiliki plat khusus ini kan biasanya kalau dilakukan gantilang lewat etle itu langsung dikirim ke rumah nah sementara TNKB ini dikeluarkan oleh institusi masing-masing ketika dia melakukan pelanggaran seperti itu dikirim kemana Pak Pak Yusri jangan ketawa-ketawa ini harus jelas ini karena hampir hampir semua ini kejaksaan juga ada plat khususnya jadi jangan etle ini hanya digunakan untuk masyarakat umum tapi ini dalam rangka untuk disiplin berlalu lintas tidak hanya digunakan untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat tapi juga terhadap para pejabat DPD menggunakan plat khusus DPR menggunakan plat khusus kejaksaan menggunakan hampir semua institusi mengeluarkan plat khusus nah ketika mereka melakukan pelanggaran itu sanksinya dikirim kemana ini dan apakah sudah pernah dilakukan penindakan seperti itu dan saya yakin bahwa itu Bapak tidak semua mereka disiplin menggunakan dalam rangka untuk berkendaraan seperti itu ini sekali lagi bahwa kegunaan ini jangan hanya semata-mata digunakan bagi masyarakat umum tapi juga terhadap para pejabat-pejabat yang menggunakan tanda kendaraan khusus Pak ini harus ada penindakan equality harus sama dihadapan hukum semua Pak itu baru Pak Firman jadi ini saya sampaikan ini supaya betul-betul penindakan ini harus sama terhadap semua lalu kemudian yang kedua yang ketiga kalau tadi Pak Firman mengatakan bahwa SIM ini bukan merupakan target PNBP saya setuju nah kalau itu tidak menjadi target kenapa harus ada perpanjangan saya setuju dengan Pak ya sekali aja dikeluarkan supaya masyarakat tidak apa namanya bolak-balik perpanjangan dan sebagainya begitu pula menyangkut masalah STNK STNK ini kan hanya sekedar pajak ya kan begitu kenapa harus diganti lagi ini kan hanya ini ya ini proyek aja Pak kalau boleh saya katakan ini proyek bagi para pendor gitu loh iya udah lah saya buka aja ini adalah proyek bagi para pendor sebenarnya bebannya ditujukan kepada masyarakat kalau ini semua dihilangkan saya kira enggak masalah ya kan begitu SIM STNK cukup sekali aja tapi ada ketika dia membayar pajak ya paling tidak ada apa semacam stiker atau apalah seperti itu kan begitu dalam forum ini juga pernah saya sampaikan bahwa kita apa namanya institusi kepolisian ini jangan selalu mengikuti keinginan pendor gitu loh tapi ikuti kebutuhan yang ada di institusi kepolisian ini kan banyak barang-barang yang diadakan di kepolisian ini sebenarnya tidak dibutuhkan tapi sudah diadakan banyak barang-barang yang belum digunakan tapi sudah rusak karena itu keinginan para pendor bukan keinginan bukan kebutuhan kepolisian ini saya ngomong karena fakta gitu loh artinya kita pengalaman belajar dari pengalaman apa yang dialami Pak Joko Susilo jangan sampai ada kejadian berikutnya seperti itu menyangkut masalah pengadaan simulator karena keinginan para pendor diadakan akhirnya jadi masalah begitu pula pengadaan-pengadaan Pak Yusuri di korlantas ini sedapat mungkin udah lah jangan diimpor dari luar yang tidak sesuai dengan spek karena saya dengar juga banyak pihak-pihak yang main di sana itu mengatas nambahkan ini dan itu dan sebagainya saya yakin dan percaya betul Pak Firman memiliki integritas yang tinggi terkait masalah ini perlu dibenahi Pak ke lantas ini 10 menit senior cukup sudah cukup lewat baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disiplin Pak oh iya siap loritas juga disiplin terima kasih rekan kanselian yang terhormat kawan-kawan komisi 3 pimpinan komisi 3 Pak Kakor Lantas sudah seluruh jajaran hari ini rapat ini sudah lewat 10 menit dari jadwal yang ditargetkan dalam masa ini kami sudah mendengarkan yang dipaparkan dari lantas sudah banyak dalam buku ini ada beberapa catatan secara rapih disini ini akan kita pelajari halaman 19 halaman 25 ini clear itu adalah wilayah DPR bahwa kami bisa lakukan komunikasi dengan Menkeo kita bisa komunikasi dengan komisi 5 dan MenPUPR jadi ini akan ada tindak lanjut permintaan yang kami catat sementara kan itu banyak permintaan kami dengarkan beberapa kali Pak Kakor Lantas meminta dukungan kepada kita dari pihak Kakor Lantas sudah kita dengarkan data sudah kita punya arsif sudah kita punya akan kita pelajari kemudian dari rekan-rekan sekalian tadi seluruh fraksi sudah clear bicara anggota yang belum ada anggota yang masih ingin bicara belum tetapi sampai titik ini clear sudah masuk jadi dengan catat sudah clear memang banyak kawan-kawan bicara mungkin misalnya parkir di tol itu sudah pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 karena tahun 2009 yang ini akan juga persoalan ke depan tadi disebut oleh Pak Habib ini masih mau direbut lagi Undang-Undang Lalu Lintas ini pertemuran di Komisi 5 jadi akan banyak hal yang ini banyak hal register untuk kendaraan bermotor itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 22 itu hanya di TNI kemudian satu lagi di Kop Diplomatik yang ketika kan tinggal polisi aja mau kasih siapa kalau di luar itu enggak boleh undang-undangnya ada kok nah ini kawan-kawan juga mohon izin karena ini barang Komisi 5 Undang-Undang Nomor 22 itu barang Komisi 5 ini kita juga enggak baca kami juga belum baca tapi sebenarnya sudah banyak yang di atas jadi dari kami sudah dicarat enggak ada pansus hari ini jadi rapat ini akan kita tunda dulu Pak Kakor Lantas nanti kita ketemu lagi kami akan menjawab kami akan menjawab harapan sampean semua Diko juga jawab kami semua yang belum terakomodir biar nanti anggota bisa ada lagi setuju ya clear dengan demikian dengan izin pimpinan dan anggota Komisi 3 dan mitra Kakor Lantas dengan ini rapat kita tunda untuk kita lanjutkan di hari berikutnya begitu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang data data tadi disiapin ya data produksi tadi kita udah bisa sampai target lebih cuma nyampe data aja terima kasih terima kasih